Kepala Balai Su dan Kepala Balai Yan pasti telah bergabung dengan ras asing. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa selamat dari serangan Dewa Bumi? Tuan Bintang, bukan saja kita tidak boleh mengaktifkan barisan pertahanan kota angin yang menusuk, kita juga harus mengaktifkan barisan penyerang sebagai gantinya. Tepat saat Xia dan Dao tengah memikirkan cara untuk menghentikan Su memasuki kota angin yang menusuk, seorang kultifator tahap Dewa Sejati berdiri dan berteriak. Xia dan Dao bersorak gembira dalam hatinya. Ini adalah tipe bawahan yang dia inginkan, seseorang yang dapat membantunya di saat-saat genting. Omong kosong. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seorang lelaki tua berdiri. Dia menunjuk ke arah kultifator tahap Dewa Sejati dan berkata, Kepala Balai Su dan Kepala Balai Yan terlibat dalam pertempuran berdarah di luar kota angin menusuk dan semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat ini, ketika Kepala Balai Su dan Kepala Balai Yan membunuh para penjajah asing, Anda tidak hanya tidak membantu mereka, Anda malah berani memfitnah para pahlawan yang menumpahkan darah mereka demi Zensing. Apa niat Anda? Jangan bilang kau sudah menyerap pada non-manusia, dan kau sudah bekerja menyamar di sini selama ini. Wajah Xia dan Dao menjadi hitam karena dia tahu siapa orang tua ini. Chi Huo, R, anjing setia mantan Star Lord Chi Tong dari Starking Mountain. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai bayangan Chi Tong. Kemanapun Chi Tong pergi, dia akan mengikutinya. Chi Huo, R tidak pernah memperlihatkan kekuatannya di hadapan orang lain, tetapi Xia dan Dao menduga bahwa dia setidaknya berada di tahap keabadian duniawi level 5. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibunuhnya sesuka hatinya. Su Chi Huang baru berada di tahap abadi duniawi level 1 dan dia terluka ringan. Di bawah tekanan aura Su Chi Huang, Mo Uji dapat membunuh Su Chi Huang. Chi Huo R bukanlah Su Chi Huang. Jika dia tidak segera membunuhnya, konsekuensinya akan mengerikan. Sebelum Xia dan Dao dapat menemukan solusinya, dia mendengar orang lain berdiri dan berkata, Manajer Chi Benar. Sebelumnya, Kepala Balai Susuan dan Kepala Balai Yan Zhe sedang bertarung melawan para kultifator asing di luar kota angin yang menusuk. Jika pahlawan seperti Zen Xing juga dicemarkan nama baiknya oleh orang lain, maka Zen Xing kita benar-benar akan tamat. Sekalipun Xia dan Dao adalah Kepala Aula Nomor 1 di Gunung Raja Bintang, Aula Perang Bintang, dan bahkan menduduki jabatan penguasa bintang, dalam hal gengsi, dia masih jauh dari Chi Tong. Bahkan prestise Wu Lingzi lebih tinggi darinya. Sebelum dia bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan Pierre Qingwin City, dia bisa melupakan tentang menutupi langit dengan satu tangan. Sebelumnya, karena tidak ada yang menonjol. Sekarang, setelah ada yang menonjol, muncul suara-suara yang setuju. Seperti yang diduga, setelah Chi Huo R dan kultifator ini melangkah maju, semakin banyak kultifator yang melangkah maju. Pada akhirnya, bahkan terbentuklah sebuah gelombang yang menyerukan dibukanya barisan pertahanan kota angin yang menusuk, sehingga Hallmaster Su dan Hallmaster Yan bisa masuk. Xia dan Dao tahu bahwa jika dia terus menghalangi mereka, segalanya akan menjadi tidak terkendali pada akhirnya. Hanya pasukan kultifator yang ditinggalkan Susuan dan Yan Z di kota angin yang menusuk sudah cukup untuk memicu perang besar di kota itu. Dalam hal kekuatan, dia, Xia dan Dao, belum tentu menang. Karena keadaan sudah sampai pada tahap ini, dia hanya berkata, Kepala Balai Su dan Kepala Balai Yan memang sedang bertarung di luar kota angin yang menusuk. Atas namaku sebagai penguasa bintang gunung Raja Bintang, bukalah barisan pertahanan kota angin yang menusuk dan izinkan Kepala Balai Su dan Kepala Balai Yan untuk masuk. Sorak-sorai yang lebih antusias pun terdengar saat barisan pertahanan kota angin yang menusuk diaktifkan. Saat Susuan dan Yan Z memasuki kota angin yang menusuk, mereka disambut dengan sorak-sorai yang meriah. Kota angin yang menusuk awalnya memiliki banyak prajurit dari pasukan Laut Bintang dan pasukan Dermaga Bintang. Setelah kedatangan dua kepala Ola, para prajurit ini menjadi semakin percaya diri. Selamat kepada Hallmaster Su dan Hallmaster Yan atas kemenangannya dan berhasil mengusir penjajah asing dari kota angin yang menusuk. Xia dan Dao adalah orang pertama yang tampil sambil mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah penuh senyum. Susuan berkata pelan, Awalnya, semuanya bisa lebih sederhana. Sayangnya, kota angin menusuk kita tidak memiliki bala bantuan. Hallmaster Yan dan aku, bersama dengan banyak kultifator berdarah panas lainnya dari Zensing, hampir mati secara tidak adil di luar kota angin menusuk. Ketika Susuan mengucapkan kata-kata ini, banyak kultifator di kota angin menusuk menundukkan kepala. Mereka juga salah satu orang yang bersembunyi di kota angin menusuk. Xia dan Dao bahkan tidak menunjukkan sedikitpun rasa canggung di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, Ketua Balai Su Benar. Aku terlalu konservatif. Saya dengan sepenuh hati ingin melindungi pintu Zensing dan menjaga kekuatan Zensing. Itulah sebabnya saya tidak ingin mempertaruhkan segalanya. Susuan dan Yan Zhe mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh, dalam kata-kata Xia dan Dao, menjadi mempertaruhkan segalanya. Susuan tidak mau repot-repot membuang napasnya pada Xia dan Dao. Dia berkata dengan suara yang jelas, Kepada semua kultifator di Zensing, Aku telah membawa berita yang lebih baik hari ini. Benar saja, Universal Hall telah direklamasi. Meskipun Susuan menyebutkan bahwa kota angin yang menusuk telah direbut kembali, banyak orang tidak benar-benar mempercayainya. Lagipula, ada jutaan penyerbu asing di kota angin yang menusuk. Selain itu, ada juga ahli tahap abadi duniawi, kultifator tahap abadi duniawi Gunuo, dan binatang iblis kelas delapan. Jika Aola Universal dapat direbut kembali dengan mudah, maka para kultifator Zensing tidak perlu bersembunyi di kota angin yang menusuk. Ketua Aola Su, Anda tidak boleh sembarangan membicarakan masalah ini. Jika tidak, reputasi Gunung Raja Bintang akan terpengaruh, kata Xia dan Dao dengan serius. Susuan tidak peduli dengan Xia dan Dao. Sebaliknya, dia melanjutkan, saya tidak berbohong kepada semua orang. Ini karena orang yang merebut kembali Aola Universal ada di sini. Saya yakin banyak dari kalian yang mengenalnya. Iya, dia adalah Star Lord Mouji berikutnya yang ditunjuk oleh Star Lord Chitong. Star Lord Wu pernah berkata bahwa saat Mouji kembali, dia akan langsung menyerahkan posisi Star Lord kepada Mouji. Sekarang Star Lord Mo telah kembali, dan bahkan merebut kembali Universal Hall. Tidak sepanas yang diharapkan. Setelah Susuan mengatakan bahwa Mouji telah merebut kembali Aola Universal, hal itu menyebabkan lebih banyak diskusi. Karena masalah ini terlalu mengejutkan. Xia dan Dao sudah lama melihat Mouji. Meskipun dia tidak bisa langsung membunuh Mouji, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Setelah Susuan selesai berbicara, dia berdiri dan berkata dengan nada serius, Ketua Aola Su, beberapa kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Tidak perlu membicarakan tentang Baolai kelas 8 di Aola Universal. Bahkan ada ahli tahap abadi bumi. Adapun rata-rata ahli tahap abadi duniawi dan rata-rata binatang iblis kelas 8, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Apakah kamu berbicara tentang dia? Mouji sudah lama ingin menyelesaikan masalah dengan Xia dan Dao. Namun, beberapa hal harus dilakukan selangkah demi selangkah. Mayat berkepala macan tutul dilemparkan di depan orang banyak. Mouji tidak ingin menjadi penguasa bintang, tetapi dia harus menjadi penguasa bintang. Jika dia tidak mengambil aliposisi Xia dan Dao, dia tidak akan bisa membunuh Xia dan Dao. Melihat mayat tersebut, seseorang langsung berseru. Benar sekali, dia adalah Baolai. Aku tidak menyangka Baolai akan benar-benar terbunuh. Melihat Baolai terbunuh, hati Xia dan Dao menjadi tegang. Dia tahu bahwa Baolai jauh lebih kuat darinya. Jika Baolai benar-benar dibunuh oleh Mouji, itu berarti dia bukan tandingan Mouji. Kehendak spiritualnya secara tidak sadar memindai Mouji, tetapi dia tidak dapat merasakan tingkat kultifasi apapun dari Mouji. Mouji masih seperti manusia biasa tanpa akar spiritual. Semakin Mouji seperti ini, semakin takut dia. Silu yang berdiri di samping, tiba-tiba mengeluarkan bola kristal dan berkata, semuanya, lihatlah video Star Lord Mo yang membunuh Dewa Bumi Suku Bintang Gunuo itu. Bola kristal itu diaktifkan oleh Silu. Tongkat Mouji mendarat di kepala Dewa Bumi itu. Pada saat yang sama, pedang petir menembus pinggang Dewa Bumi itu. Meskipun videonya hilang, Mouji masih hidup. Jelas, Dewa Bumi itu telah terbunuh. Inilah yang saya rekam. Star Lord Mo menggunakan meriam luar angkasa untuk membunuh jutaan penjajah asing, dan berhasil menduduki Universal Hall. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Mulai hari ini dan seterusnya, kita dapat memasuki medan perang Star Wars lagi. Perkataan Silu menyebabkan keributan yang lebih besar. Pada saat ini, hampir semua kultifator meneriakan nama Mouji. Bahkan videonya pun sudah dikeluarkan, dan fakta bahwa meriam luar angkasa itulah yang membunuh penjajah asing, pernyataan ini bukan tidak mungkin. Bagi semua kultifator di sini, bisa memasuki medan perang Star Wars merupakan hal yang sangat penting. Perlu diketahui bahwa Zen Sing tidak memiliki banyak sumber daya kultifasi. Sebagian besar sumber daya berada di tangan klan dan sekte besar. Para kultifator biasa, jika mereka ingin melangkah ke alam yang lebih tinggi, mereka harus pergi ke medan perang Star Wars. Mouji telah mengambil alih kembali Aula Universal, yang memungkinkan para kultifator Zen Sing memasuki medan perang Star Wars lagi. Ini adalah sebuah bantuan yang sangat besar. Bahkan tanpa persetujuan Star Lord Chitong, apa yang dilakukan Mouji sudah cukup untuk membuat 99% kultifator Zen Sing merasa berterima kasih padanya. Bahkan para kultifator pasukan Star Wars di bawah Xia dan Dao sangat bersemangat, apalagi yang lainnya. Meskipun Star Lord Chitong telah jatuh cinta pada Zen Sing kita, dia merekomendasikan Star Lord Mo untuk menjadi Star Lord berikutnya di Star King Mountain. Aku percaya bahwa di bawah kepemimpinan Star Lord Mo, Star King Mountain dan Zen Sing akan menjadi lebih makmur. Susuan melihat peluang itu dan tampil menonjol. Tunggu, sebelum kerumunan itu sempat mengungkapkan pendapat mereka, seorang pria berotot berambut ungu berdiri. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan kawan-kawan dan berkata, Mouji berhasil merebut kembali Aula Universal, dan bahkan membunuh Baolai dan ahli abadi bumi itu. Ini adalah jasa besar bagi Gunung Raja Bintang dan seluruh Zen Sing. Saat ini, Star King Mountain telah memilih Hall Master Xia dan Dao sebagai penerus Star Lord. Meski begitu, aku tetap menyarankan agar Wouji menjadi Hall Master dari Aula pertama Star King Mountain, Star Wars Hall, dan pada saat yang sama, menjadi pembela nomor satu Star King Mountain. Susuan dan kawan-kawan mengenali pria berambut umu ini. Dia adalah kepala Aula dari Aula Kelima Gunung Raja Bintang, Aula Api Bintang, dan Antek Klansia, Chu Feng Yi. Terlebih lagi, dia langsung memanggil Mouji dengan sebutan Wouji karena senioritasnya. Perkataan Chu Feng Yi sepenuhnya berdasarkan fakta. Bagi Star King Mountain, jika tidak ada masalah besar, mereka tidak akan dengan mudah mengganti Star Lord. Susuan mendengus dan berkata, Mouji adalah penerus yang ditunjuk oleh Star Lord Chitong, dan dia juga merupakan penyumbang terbesar dalam perebutan kembali Universal Hall. Menjadi Star Lord dari Star King Mountain adalah apa yang diinginkan semua orang. Terlebih lagi, penguasa bintang Gunung Raja Bintang membutuhkan 10 Aula untuk menyatakan pendirian mereka. Yan Zhe dan aku bahkan tidak menyatakan pendirian kami, jadi bagaimana mungkin ada penguasa bintang? Chu Feng Yi juga berkata dengan kasar, Tuan Balai Su benar, tapi jam berapa sekarang? Ini adalah masa kritis bagi invasi makhluk non-manusia. Tentu saja, keadaan tidak bisa normal. Aku tidak akan keberatan jika Mouji menjadi penguasa bintang. Lagi pula, dia ditunjuk oleh penguasa bintang Chitong untuk menjadi penguasa bintang berikutnya. Jadi ketika Star Lord siaturun tahta, akulah orang pertama yang akan mendukung Mouji menjadi Star Lord di Star King Mountain. Menurut Mouji, dia itu siapa? Dia hanya seorang kultifator kecil dari benua hilang. Saya tidak setuju dia menjadi penguasa bintang. Di Zensing dan Gunung Raja Bintang, hanya penguasa bintang Xia yang memiliki kemampuan itu, kata sebuah suara dingin. Tatapan Mouji tertuju pada orang yang berbicara itu, dan dia bertanya dengan tenang, siapa kamu? Lelaki yang berbicara itu melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan suara keras, aku adalah Xia Junhuang dari klan Xia, dan penguasa bintang Xia adalah ayahku. Namun, aku tidak menghindari sanak saudaraku, dan aku tidak pernah menyembunyikan pikiranku. Bagus sekali. Setelah Mouji mengucapkan dua kata ini, sebilah pedang petir telah membelah udara. Hah! Petir menyambar, dan darah berceceran keluar. Meskipun Xia Junhuang sudah berada di tahap Dewa Sejati Level 2, dia tidak mampu melawan, dan langsung dipaku ke tanah oleh pedang petir Mouji. 372. Kamu, Xia dan Dao sangat marah. Mouji membunuh putranya, Xia Mu. Sebelum dia bisa menemukan alasan untuk berurusan dengan Mouji, Mouji benar-benar membunuh putra keduanya, Xia Junhuang, di depannya. Benar saja, meskipun Xia Junhuang adalah keponakannya, klan Xia mewariskan Xia Junhuang kepadanya karena ia kehilangan putranya sendiri. Dalam waktu yang singkat, putranya dibunuh oleh Mouji. Tidak masalah apakah aku penguasa bintang atau bukan. Saat aku berbicara, bagaimana mungkin aku membiarkan seekor semut menyelah. Nada bicara Mouji dingin dan niat membunuh membuncah di sekelilingnya. Dia tidak takut Xia dan Dao akan menyerang, dia takut Xia dan Dao tidak akan menyerang. Xia Junhuang seharusnya tidak berbicara saat ini. Meskipun Mouji adalah calon Star Lord, kata-katanya agak menyinggung. Chu Feng Yi melangkah maju untuk meredakan situasi. Dia tahu bahwa jika Mouji dan Xia dan Dao bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Pada saat ini, Mouji sedang menjadi pusat perhatian dan mendapat dukungan dari 90% kultifator. Ditambah dengan fakta bahwa Mouji membunuh Baolai, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat bertarung di kota angin yang menusuk. Xia dan Dao menenangkan diri dan berkata dengan dingin, mereka yang tidak mematuhi aturan harus dibunuh. Dia telah memutuskan bahwa saat mereka meninggalkan kota angin yang menusuk dan mengumpulkan kekuatan klan Xia, dia akan segera mengepung dan membunuh Mouji. Mouji membunuh Xia Junhuang karena dia ingin Xia dan Dao bertindak. Dia tidak menyangka Xia dan Dao akan bersikap begitu toleran. Melihat Xia dan Dao yang bermuka tebal dan tidak mau menyerahkan jabatan sebagai penguasa bintang, Yan Zhe tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Aku masih ingin memberitahu semua orang sesuatu yang tidak akan diduga siapapun. Sejak aku mengetahui hal ini, aku telah menoleransinya. Setelah mengetahui hal ini, saya sangat gembira hingga tidak dapat mengendalikan diri. Artinya, Star Lord Mo telah naik ke papan universal utama dan dia berada di peringkat dua. Yan Zhe memang menoleransinya karena dia tidak berani bertanya. Ia lebih jelas daripada orang kebanyakan betapa sulitnya menduduki peringkat dua di papan universal dan apa artinya. Apa? Bahkan Susuan menatap Yan Zhe dengan kaget. Sebelumnya, Susuan hanya menginginkan Mouji menjadi penguasa bintang, jadi dia tidak peduli dengan Dewan Universal. Sekarang Yan Zhe mengatakan bahwa Mouji berada di peringkat dua, dia langsung menjadi bersemangat. Kita mesti tahu, untuk bisa masuk dalam peringkat sepuluh besar Dewan Universal, siapa di antara mereka yang bukan seorang ahli abad di bumi. Apakah ini berarti Mouji sebenarnya seorang Dewa Bumi? Setelah kata-kata Yan Zhe diucapkan, seluruh alun-alun kota Pierre Ching-Win menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya dengan ragu, itu seharusnya tidak mungkin, kan? Meskipun Star Lord Mo mampu membombardir penjajah asing, peringkat dua Dewan Universal terlalu menantang surga. Saat dia berbicara, tanpa sadar dia memperlakukan Mouji sebagai penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang. Mouji tahu bahwa jika dia ingin menyingkirkan Xia Dandau, dia harus mengisolasi Xia Dandau. Bahkan jika gelar penguasa bintang Xia Dandau dianugerahkan oleh dirinya sendiri, dia harus menghapusnya terlebih dahulu. Tepat saat orang banyak itu mulai ragu, Mouji berdiri dan melemparkan sebuah token, benar sekali, aku memang berada di peringkat dua di Papan Universal. Tujuanku adalah mencapai Puncak Papan Universal suatu hari nanti. Ini jelas bukan saatnya untuk bersikap rendah hati. Di dunia ini, semua orang menghormati dan takut pada yang kuat. Sekalipun Yan Zhe tidak menyebutkan masalah ini, dia akan melakukannya untuk mendepak Xia Dandau dari posisi penguasa bintang. Token Puncak Universal milik Mouji melayang di udara. Mata dan keinginan spiritual semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Mouji, Poin Kontribusi Universal, 3.167.440 Peringkat 2 Ketika semua orang memastikan bahwa Mouji memang berada di Peringkat 2 Papan Universal, sorak-sorai yang lebih riuh pun terdengar. Tuan Bintang Mou. Kali ini, aku percaya, jika dia tidak membunuh jutaan penjaja asing, bagaimana dia bisa mendapatkan lebih dari 3 juta poin kontribusi. Tuan Bintang Mou kuat sekali. Ia, hanya penguasa bintang Mou yang bisa memimpin kita untuk mempertahankan Sensing dan mengusir penjaja asing. Saya mendukung Star Lord Mo. Saya juga mendukung Star Lord Mo. Siapapun yang mampu masuk ke Papan Universal Utama jelas merupakan seorang legenda. Bahkan Star Lord sebelumnya, Citong, hanya menduduki peringkat 321 di Papan Universal Utama. Mouji berhasil masuk ke dalam Dewan Universal, dan dia bahkan berada di Peringkat 2. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mengambil kembali Aula Universal, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih cocok daripada dia untuk menjadi penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang. Xia dan Dao sangat marah hingga tangannya gemetar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan posisi penguasa bintang. Mouji baru saja tiba di kota angin yang menusuk, tetapi reputasinya telah melampaui dirinya. Dia perlu menghubungi klan Yan sesegera mungkin untuk menyingkirkan Mouji. Dan klan Mou, dia jelas tidak bisa membiarkan mereka menjauh dari masalah ini. Saat memikirkan hal ini, kabut di wajah Xia dan Dao langsung menghilang. Dia berkata dengan wajah penuh senyum, Ketua Aula Chu, saya yakin bahwa Mouji mampu mengambil kembali Aula Universal memang merupakan dorongan besar bagi Zen Sing. Saya bersedia melepaskan posisi Star Lord dari Star King Mountain. Dengan junior yang berbakat seperti Star Lord Mo, saya bisa merasa tenang. Xia dan Dao menyerah, dan Mouji menjadi penguasa bintang tanpa keraguan. Simpul merah tunggal yang berdiri di samping Mouji sedikit khawatir. Ia khawatir setelah Mouji menjadi penguasa bintang, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari masalah dengan Xia dan Dao. Ini karena dia mengerti Mouji. Bahkan jika Mouji dan Xia dan Dao tidak memiliki permusuhan, Mouji tidak akan membiarkan Xia dan Dao pergi begitu saja setelah Xia dan Dao membunuh Su Chi Huang. Jika Mouji menemukan masalah dengan Xia dan Dao di sini, maka itu akan benar-benar merepotkan. Xia dan Dao, bagaimanapun juga, adalah kepala klan Xia, Aula Star Wars. Di tempat ini, klan Xia dapat mengendalikan pasukan yang sedikitnya berjumlah ratusan ribu kultifator. Jika Mouji bertindak terhadap Xia dan Dao, maka itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Xia dan Dao melangkah maju. Tepat saat dia hendak berbicara, Mouji menghalanginya dan berkata, berbagai kepala Aula, berbagai kepala Sekte. Aku hanya melakukan beberapa hal yang tidak penting untuk Zensing. Dibandingkan dengan semua orang di sini, apa yang telah kulakukan masih terlalu sedikit. Ku dengar Star Lord Wu sebelumnya dibunuh di Star Lord Residence. Ku harap semua orang bisa mengikutiku untuk memeriksa mayat Star Lord Wu. Aku yakin bahwa tanpa bantuan seorang pengkhianat, hanya para kultifator dari suku bintang Gunuo saja tidak akan mampu membunuh penguasa bintang Wu. Awalnya, Xia dan Dao bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama Master Aula Api bintang Chu Feng Yi. Namun, kata-kata Mouji dengan jelas menunjukkan bahwa semua orang adalah tersangka. Siapapun yang ingin pergi akan menjadi tersangka terbesar. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada pikiran untuk pergi. Bagaimanapun, Wu Lingzi tidak dibunuh olehnya, Xia dan Dao, jadi dia tidak takut untuk menghadapinya. Ketika Mouji melihat bahwa Xia dan Dao tidak terus menyarankan untuk pergi, dia mencibir dalam hatinya. Jika aku tidak menemukan alasan untuk membunuhmu, Xia dan Dao, hari ini, maka aku tidak pantas untuk kembali. Adapun apakah Wu Lingzi dibunuh oleh Xia dan Dao, Mouji bahkan tidak peduli, dia pun tidak peduli. Mungkin Wu Lingzi sangat mencintai Zen Xing. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Mouji. Dia ingin membalas dendam untuk Su Chi Huang. Su Chi Huang selalu memperlakukan para kultifator dari benua hilang dengan baik, dan dia juga memperlakukannya dengan baik. Sekarang setelah dia dibunuh oleh Xia dan Dao, dia, Mouji, akan membalas dendam ini. Alasan mengapa dia memanggil Xia dan Dao ke kediaman penguasa bintang adalah karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Xia dan Dao di luar. Selama Xia dan Dao dan Chu Feng Yi terbunuh, Mouji percaya bahwa susuan, Yan Zee dan rekannya akan mampu menenangkan sisa pasukan kultifator. Rombongan itu tiba di kediaman Star Lord. Xia dan Dao tampak sedikit cemberut. Setelah dia menjadi penguasa bintang, dia bahkan tidak memasuki kediaman penguasa bintang sementara ini sebagai penguasa bintang sebelum dia dilucuti dari jabatan penguasa bintangnya. Mouji duduk di kursi kehormatan tanpa rasa rendah hati, lalu berkata, silakan bawa jasad Star Lord Wu masuk. Susuan sudah memberikan instruksi. Sekarang setelah Mouji berbicara, orang-orang sudah membawa tubuh Wu Lingzi masuk. Mouji berjalan turun dan berdiri di samping jasad Wu Lingzi. Orang-orang lainnya juga mengelilinginya. Wajah Wu Lingzi tampak tenang. Namun, ada bekas luka di antara kedua alisnya. Bekas luka ini menembus alisnya dan keluar dari belakang kepalanya. Mouji tiba-tiba mengangkat tangannya dan membentuk beberapa segel tangan misterius. Setelah itu, setetes cairan hitam menetes dari ujung jari Wu Lingzi dan jatuh ke tanah. Baunya sangat menyengat. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ini adalah racun kelas atas. Tuan Balai Wu diracun sampai mati. Susuan adalah orang pertama yang bertanya. Saat itu, semua orang mengira Wu Lingzi dibunuh. Siapa sangka dia diracun hingga mati? Ini juga karena tidak ada yang mencoba mengeluarkan racun dari tubuh Wu Lingzi seperti yang dilakukan Mouji. Atau lebih tepatnya, mereka tidak punya waktu untuk memeriksa tubuh Wu Lingzi. Para penyerbu asing telah membuka susunan transfer dan tiba di luar kota angin yang menusuk. Aku mengenali racun ini. Yan Zhe tiba-tiba berkata dengan tegas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sia dan dao. Yan Zhe bukan satu-satunya yang mengenali racun ini. Sebagian besar orang di sini mengenalinya. Racun ini disebut neraka tanpa jiwa. Setelah diracuni oleh racun ini, roh dan jiwa primordial seseorang akan terkikis. Bahkan tidak akan ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Itu sangat kejam. Terlebih lagi, hanya ada satu keluarga yang memiliki racun ini, yaitu klan Xia. Klan Xia telah menggolongkan racun ini sebagai racun terlarang. Bahkan para pengikut klan Xia tidak diperbolehkan menyentuhnya. Siapa yang mengira itu benar-benar muncul di tubuh Wu Lingzi? Wajah Xia dan dao menjadi pucat. Dia segera berkata dengan tegas, aku tidak membunuh Star Lord Wu. Tetapi saat ini, semua orang menatapnya. Penjelasannya tidak perlu. Setelah Wu Lingzi terbunuh, semua orang melihat betapa putus asanya Xia dan dao untuk menjadi penguasa bintang. Tidak seorang pun akan mempercayai kata-kata Xia dan dao. Xia dan dao, bagaimanapun juga kau adalah kepala aulah nomor satu di Gunung Raja Bintang. Jika kau sungguh-sungguh ingin menjadi penguasa bintang, kau dapat membicarakannya dengan penguasa bintang Wu. Star Lord Wu adalah orang yang rendah hati dan jujur. Dia selalu memikirkan Zen Xing. Kamu benar-benar membunuh Star Lord Wu. Sudah kukatakan bahwa dengan kultifasi Star Lord Wu, siapa yang mampu membunuhnya. Sebenarnya itu kamu, dasar pengkhianat. Susuan mengangkat tangannya. Gendang Phoenix sudah ada di tangannya. Wajah Yan Zhe dipenuhi dengan niat membunuh. Dia meraih pedang dan berteriak, Xia dan dao, kau membunuh Star Lord Wu. Kau bahkan menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuh Defender Suci Huang. Dasar sampah. Kamu lahir di Zen Xing. Kamu benar-benar berkolusi dengan ras asing untuk menyakiti sesama muridku. Pada saat ini, bukan hanya Yan Zhe dan Susuan saja. Hampir semua orang mengeluarkan senjata ajaib mereka dan mengepung Xia dan dao. Sekalipun Chu Feng Yi ingin menonjol, dia hanya bisa tutup mulut. Rasa putus asa muncul di hati Xia dan dao. Dia menatap Mo Uji dan berkata dengan dingin, aku tidak membunuh Star Lord Wu. Aku juga tidak tahu bahwa Star Lord Wu diracun. Mo Uji membuka tangannya dan tongkat Tian Ji miliknya mendarat di sana. Dia memiliki meridian detoksifikasi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wu Lingzi tidak mati karena racun. Dia juga menduga bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu terhadap Xia dan dao. Namun, dia ingin membunuh Xia dan dao hari ini. Mengenai apakah Xia dan dao di jebak atau dikomploti, dia tidak peduli. 373. Ada banyak orang yang menginginkan nyawaku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Sebelum Xia dan dao menyelesaikan kalimatnya, dia telah membuka telapak tangannya dan cahaya merah melesat keluar. Mo Uji baru bertindak setelah membawa Xia dan dao ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadap sinyal bahaya Xia dan dao. Hampir pada saat yang sama ketika Xia dan dao menyerang, Mo Uji juga membuka telapak tangannya dan mengirimkan bola petir. Di bawah petir, cahaya merah seketika menghilang. Mo Uji mengangkat tongkat Tianjinya, membentuk bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya sambil berteriak. Sebagai penguasa bintang gunung Raja Bintang, aku perintahkan semua orang untuk menangkap pengkhianat Xia dan dao yang berkomplot melawan penguasa bintang Wu. Situasinya begitu jelas sehingga hanya orang bodoh yang tidak tahu pihak mana yang harus dipilih. Pada saat yang hampir bersamaan ketika tongkat Tianjin milik Mo Uji turun, segala macam harta karun ajaib diaktifkan. Xia dan dao dikelilingi oleh hampir 20 ahli dewa duniawi. Boom! Cahaya harta karun ajaib dan energi unsur tampaknya telah sepenuhnya menyelimuti Xia dan dao. Tidak peduli seberapa kuat Xia dan dao, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Terlebih lagi, setidaknya ada beberapa orang di sini yang tidak lebih lemah darinya. Tongkat Tianjin milik Mo Uji tampak terbang menuju Xia dan dao, namun tiba-tiba menghilang di udara. Kau, Chu Feng Yi menunjuk Mo Uji dengan tidak percaya. Karena Mo Uji bertindak begitu terang-terangan, dia pasti mengira Mo Uji juga akan menyerang Xia dan dao. Dia telah berencana menggunakan iskeptalismen untuk meninggalkan tempat ini dalam sekejap. Dia tidak menyangka Mo Uji akan melancarkan serangan diam-diam padanya, Chu Feng Yi, saat dia memanggil semua orang untuk menyerang Xia dan dao. Pertarungan di Star Lord Mansion dimulai dan berakhir dengan cepat. Xia dan dao dikepung dan diserang oleh para ahli yang tidak lebih lemah darinya. Dia sama sekali tidak mampu bertahan dari serangan yang begitu hebat. Pada saat ini, dia sudah terbaring di tanah, roh primordialnya sangat lemah. Yang membuat semua orang di kediaman Star Lord terdiam adalah karena orang pertama yang terbunuh bukanlah Xia dan dao, melainkan Chu Feng Yi. Saat penguasa bintang baru ini memerintahkan mereka untuk berhadapan dengan Xia dan dao, dia sebenarnya berkomplot melawan Chu Feng Yi. Pada saat ini, semua orang dipenuhi rasa hormat terhadap Mo Uji. Tak heran jika ia mampu bertahan dari kejaran banyak orang dari tiga marga besar. Hanya berdasarkan rencananya saja, dia tidak akan lebih lemah dari siapapun di sini. Dia tahu bahwa untuk menghancurkan klan Xia sepenuhnya, dia tidak hanya harus membunuh Xia dan dao, dia juga harus membunuh Chu Feng Yi. Xia dan dao menunjuk Mo Uji, aku benci diriku sendiri karena tidak membunuhmu pada kesempatan pertama. Beraninya kau, seekor semut, menggigitku. Dia memang dipenuhi kebencian. Saat itu, dia seharusnya pergi ke benua hilang sendirian. Jika dia lebih memperhatikan Mo Uji, apakah dia masih hidup sampai sekarang? Ia tidak menyangka bahwa seekor semut yang bahkan tidak ia masukkan ke matanya akan secara pribadi mengirimnya ke neraka hari ini. Adapun untuk membalas dendam terhadap keluarga Xia, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Bahkan dia dibunuh oleh Mo Uji, apa hak klan Xia untuk membalas dendam? Mungkin dia tidak tahu bahwa jika dia pergi ke benua yang hilang saat itu, tidak akan ada Xia dan dao sekarang. Mo Uji menatap Xia dan dengan dingin, dulu, ketika istriku Suyin dipaksa masuk ke gerbang angin berduri oleh klan Xia mu, aku memutuskan untuk menghancurkan klan Xia mu. Dengan itu, Mo Uji mengangkat tangannya dan pedang petir melesat keluar. Xia dan dao yang sudah menghembuskan nafas terakhirnya terjepit ke tanah oleh pedang petir Mo Uji. Salam, penguasa bintang, melihat Mo Uji membunuh Xia dan dao, semua orang, termasuk susuan, segera memberi hormat kepada Mo Uji. Bahkan meskipun Mo Uji membunuh Xia dan dao dan Chu Feng Yi, mereka tidak dapat melihat sejauh mana kekuatan Mo Uji sebenarnya. Kepala Balai Su, Anda dan Kepala Balai Yan akan pergi dan mengatur ulang kekuatan Zen Sing di kota angin yang menusuk. Pada saat yang sama, perbaiki susunan pemindahan dari kota angin yang menusuk ke Balai Universal. Tingkatkan pertahanan olah universal untuk mencegah pembalasan dari suku bintang Gunuo dan binatang buas angkasa. Mo Uji tahu bahwa jika dia ingin menghancurkan klan Xia dan klan Yan, dia harus tetap menjadi penguasa bintang. Baik, Star-Lord, susuan dan Yan Z berdiri tanpa ragu-ragu. Tatapan Mo Uji menyapu wajah para pemimpin sekte. Dia tahu bahwa beberapa sekte ini pastilah yang mengejarnya sebelumnya. Tidak perlu baginya untuk melanjutkan masalah ini. Jika dia benar-benar ingin melanjutkannya, dia mungkin akan mengubah Zenzhen menjadi sungai darah. Bahkan susuan dan Yan Z mungkin ikut serta dalam pengejaran itu. Mo Uji benar-benar telah berbuat salah kepada mereka berdua. Saat itu, delapan dari sepuluh olah berpartisipasi dalam pengejaran. Satu-satunya yang tidak berpartisipasi adalah susuan dan Yan Z. Wu Lingzi juga tidak berpartisipasi. Namun, olah jejak bintangnya telah lama disusupi oleh klan Mo. Klan Mo menggunakan nama olah jejak bintang untuk berpartisipasi. Wu Lingzi bahkan tidak menyadari hal ini. Merasakan tatapan Mo Uji menyapu mereka, para ketua sekte yang mengeluarkan perintah pencarian nyawa Mo Uji semuanya merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Tuan bintang Mo ini, tolong jangan menyimpan dendam. Xia dan Dao berkomplot melawan Star Lord Wu dan bersekongkol dengan penjajah asing. Siapa yang bersedia membasmi klan Xia? Tatapan Mo Uji menyapu kerumunan sebelum dia berkata dengan tenang. Tuan bintang, hamba tua ini bersedia. Tepat saat kata-kata Mo Uji berakhir, seorang lelaki tua berdiri. Mo Uji bisa merasakan bahwa lelaki tua ini setidaknya berada di tahap abadi duniawi menengah. Namun, dia tidak tahu ketua olah atau ketua sekte mana yang menjadi milik lelaki tua ini. Melihat keraguan Mo Uji, lelaki tua itu segera berkata, pelayan tua ini, Chi Huo, R. Aku adalah bawahan penguasa bintang yang mengendalikan Dewan Tiga Raja Gunung Raja Bintang. Sekarang Tuan Bintang Mo adalah Tuan Bintang yang baru dan ditunjuk oleh Tuan Bintang sebelumnya, pelayan tua ini tentu saja akan melayani Tuan Bintang yang baru. Jadi, ada seseorang di samping Chi Tong. Mo Uji langsung merasa tenang. Kematian Chi Tong dapat dikatakan sebagian besar disebabkan oleh keengganan tiga klan besar untuk membantu. Sekarang setelah mereka akan membasmi klan Xia, masuk akal bagi Chi Huo, R. untuk bersikap begitu proaktif. Gunung Raja Bintang kembali mengganti penguasa bintangnya. Penguasa bintang yang baru adalah peringkat satu di papan mortal, peringkat satu Mo Uji. Pada saat ini, Mo Uji bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian di benua Zen Mo. Selain rasa iri terhadapnya, banyak pula kultifator yang merasa berterima kasih kepadanya. Ini karena Aula Universal telah diambil kembali oleh penguasa bintang, Mo Uji. Ini adalah kontribusi terbesar bagi seluruh Zen Xing. Aula Universal memiliki hubungan langsung dengan setiap kultifator di Zen Xing. Meskipun banyak kultifator memiliki tingkat kultifasi yang rendah dan belum pernah ke Aula Universal, ini tidak berarti bahwa mereka tidak menerima manfaat apapun dari Aula Universal. Sebagian besar sumber daya kultifasi di medan perang Star Wars telah dipindahkan dari Aula Universal ke Zen Xing dan dibeli oleh semua jenis kultifator. Mo Uji, yang menjadi pusat perhatian, tidak berada di kota angin yang menusuk, ia pun tidak berada di Aula Universal. Ketika Susuan dan Yan Z mengatur ulang pasukan kultifator kota angin yang menusuk dan mengatur ulang Aula Universal, dia telah meninggalkan kota angin yang menusuk. Mo Uji pergi ke klan Yan. Saat itu, dia dikejar oleh banyak orang karena klan Yan. Selain itu, klan Yan bahkan mengeluarkan perintah untuk membunuh semua kultifator dari benua yang hilang. Karena dia, banyak orang tak berdosa dari benua yang hilang terbunuh. Hal ini membuat Mo Uji merasa bersalah karena jika dia tidak mencabut klan Yan, dia akan mengecewakan para kultifator benua hilang yang terbunuh secara tidak adil. Tanah milik klan Yan sangat luas dan bahkan memiliki kolam biok spiritual alami. Letaknya dapat dikatakan berada pada urutan kedua setelah Gunung Raja Bintang. Bahkan sebelum Mo Uji mencapai klan Yan, dia sudah dapat merasakan padatnya energi spiritual di sekitar klan Yan. Seluruh wilayah klan Yan disegel oleh susunan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan kehendak spiritual Mo Uji tidak dapat menembusnya. Mo Uji tidak bermaksud pergi ke klan Yan untuk berunding dengan mereka jadi dia memutuskan untuk menyiapkan meriam esnya. Tidak ada gunanya bagi klan seperti klan Yan untuk terus eksis sehingga dia bersiap untuk memusnahkan mereka dalam satu serangan. Puluhan mil jauhnya dari klan Yan, Mo Uji sedang mencari tempat untuk mendirikan meriam esnya ketika dia tiba-tiba merasakan jejak kehendak spiritual yang familiar. Terlebih lagi, ini adalah jejak yang ditinggalkannya dan Mo Uji sangat akrab dengan jejak yang ditinggalkannya. Dia tidak meninggalkan banyak jejak namun saat dia bersama Chen Suyin di gerbang angin berduri, dia meninggalkan dua jejak. Itu karena Chen Suyin dikejar oleh sekter rusak dan dia membunuh nomor 731 dari sekter rusak. Saat itu, dia tidak begitu ahli dalam meninggalkan jejak kehendak spiritual. Oleh karena itu, dia menggunakan cincin angka 731 itu sebagai umpan untuk memasang susunan jejak. Meskipun dia tidak begitu ahli dalam melacak jejak kehendak spiritual, pemahamannya tentang meridian berada pada tingkat master. Oleh karena itu, ia menggunakan susunan untuk membuat metode untuk meninggalkan jejak kehendak spiritual di meridian. Selama seseorang mencoba mengambil cincin nomor 731 itu, jejaknya akan memasuki meridian orang itu secara diam-diam. Dalam hal pemahaman meridian, Mo Uji percaya bahwa jika dia mengaku sebagai nomor dua, tidak ada seorang pun yang berani mengaku sebagai nomor satu. Sekarang, dia benar-benar merasakan jejak kehendak spiritualnya sendiri dan jejak kehendak spiritual ini bahkan ada di wilayah klanian. Alasan mengapa dia meninggalkan jejak spiritualnya adalah karena dia takut sekter rusak tidak akan meninggalkannya sendirian dan bersiap untuk membalasnya dengan setimpal. Kenyataannya, dia tidak salah karena sekter rusak memang menghantuinya dan mereka bahkan mengirim seorang wanita bernama Peri Racun untuk membunuhnya. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa Peri Racun begitu bertekad untuk membunuhnya sehingga dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Baru saat dia mengetahui bahwa dia terlahir kembali, dia meledak dengan keinginan kuat untuk hidup dan bahkan memberitahunya cara menemukan jejak keinginan spiritual yang ditinggalkan oleh sekte rusak di tubuhnya. Mouji bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang ini berasal dari sekte rusak untuk menemukan jejak kehendak spiritualnya di sini. Orang ini pasti pergi ke tempat di mana ia meletakkan cincin nomor 731, itulah sebabnya ia meninggalkan jejak keinginan spiritualnya di meridiannya. Mungkinkah klanian adalah sekte yang rusak. Mouji segera menggelengkan kepalanya, karena klanian tidak mungkin sekte rusak. Sekte rusak seharusnya jauh lebih kuat daripada klanian, tetapi sekarang karena ada orang dari sekte rusak di klanian, bisakah dia menembakkan meriam? Kalau dia yang menembakkan meriam itu, itu artinya orang dari sekte rusak itu pasti akan dibunuhnya dan itu artinya tidak akan ada petunjuk lagi. Jika dia tidak menembakkan meriam, dia tidak akan bisa memusnahkan seluruh klanian. Saat Mouji masih ragu-ragu, niat membunuh muncul dari lubuk hatinya. Dengan memutar tubuhnya, Mouji menghilang bersama angin di sekitarnya. Ledakan. Niat membunuh yang sunyi mendarat di posisi Mouji dan orang bisa membayangkan bahwa jika dia tidak melarikan diri terlebih dahulu, dia akan kehilangan setengah nyawa bahkan jika dia tidak mati. Mouji membuka tangannya dan tongkat Tianji mendarat di telapak tangannya. Seorang wanita berjubah rami muncul di depannya. Wanita ini tidak memakai riasan apapun dan sangat cantik. Dia memancarkan aura gadis tetangga. Hal ini membuat Mouji langsung teringat pada peri racun. Dia tampak tidak berbahaya seperti peri racun, tetapi ketika dia bertindak, dia sangat kejam. Yang terpenting, dia juga mengenakan jubah rami seperti peri racun dan mereka bahkan tampak mirip. 374. Mouji segera teringat bahwa pihak lain juga berasal dari sekter rusak dan jauh lebih kuat daripada peri racun. Dari sudut pandangnya, dia setidaknya harus berada di tahap keabadian duniawi level 3. Wanita ini bukanlah orang yang memasuki gerbang angin berduri untuk mengambil cincin penyimpanan nomor 731 dan jejak kehendak spiritual yang ditinggalkannya tidak ada padanya. Apa yang kau lakukan di sini? Wanita itu menatap dingin ke arah Mouji, nadanya dingin dan sedikit dingin. Bukan urusanmu. Nada bicara Mouji tidak bersahabat, dan jika bukan karena kepekaannya terhadap niat membunuh dan teknik melarikan diri dari angin, dia pasti sudah disergap. Ketika wanita itu mendengar perkataan Mouji, dia tidak membuang waktu lagi, dia membuka tangannya, dan sebuah cermin tujuh gemerlap pun muncul. Tujuh cermin berkilau bersinar terang, dan cahayanya bagaikan ruang tersendiri, menyelubungi Mouji di dalamnya. Tekanan kuat dari angkasa datang, dan Mouji mendengus pelan, saat tongkat Tianjinya berubah menjadi bola bayangan tongkat dan menghantam cahaya tujuh cermin berkilau. Kaca, cahaya itu tampak padat, dan di bawah Tianjipol, cahaya itu pecah menjadi ribuan bayangan cahaya. Dengan mengangkat kakinya saja, Mouji sudah melangkah keluar dari ruang cahaya ini. Mouji telah menggores permukaan hukum ruang, dan stabilitas dunia cahaya ini hampir nol, dan hanya bisa digunakan melawan pemula yang tidak memiliki pemahaman tentang ruang. Tanpa menunggu wanita itu terkejut, tongkat Tianji milik Mouji telah menembus ruang. Boom! Kali ini, tujuh cermin berkilau berubah menjadi perisai bundar, dan menghantam tongkat Tianji milik Mouji. Energi unsur meledak, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu, membentuk zona vakum. Ledakan, serangan balik yang kuat dari Tianjipol langsung membuat gadis muda ini terpental, bersama dengan cerminnya. Ia menabrak pohon besar yang berjarak puluhan meter, mematahkannya menjadi dua. Menghadapi wanita yang ingin mengakhiri hidupnya ini, Mouji tidak menunjukkan belas kasihan, jaring petir pun turun dan tongkat Tianjinya menghantam ke bawah. Ledakan, dentuman, dentuman. Jaring petir itu menjebak wanita itu di dalamnya. Meskipun tujuh cermin berkilau berubah menjadi cahaya cemerlang tanpa akhir dalam upaya untuk menghancurkan jaring petir itu, jaring petir itu terlalu kuat. Bahkan pakaian di tubuh wanita itu hangus hitam karena serangan itu. Mouji memiliki sedikit pemahaman tentang ruang, dan dapat langsung lolos dari ruang tujuh cermin berkilau milik wanita itu. Pemahaman wanita ini tentang ruang jauh dari Mouji. Sekalipun dia berjuang sekuat tenaga, dia tidak memiliki kemampuan seperti Mouji untuk menerobos jaring petir dan melarikan diri. Pada saat ini, Tianjipol milik Mouji telah turun. Seorang wanita tahap abadi duniawi level 3 benar-benar berani menekannya. Mouji hanya ingin berkata kepada wanita ini, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Berhenti, jika kau membunuhku, sekte rusak akan mengikutimu seperti parasit sampai mereka membunuhmu. Melihat bahwa nyawanya yang kecil ada di tangan Mouji, wanita ini panik sambil berteriak cemas. Dia berbeda dari yang lain. Meskipun Mouji tidak memiliki riak spiritual di sekelilingnya, dan tampak seperti manusia biasa, dia berbeda dari yang lain. Akan tetapi, dia jelas bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Mouji bahkan belum mencapai tahap abadi duniawi. Yang disebut manusia abadi adalah orang-orang yang roh primordialnya begitu kuat sehingga mereka bahkan dapat menjauhkan diri dari tubuh. Energi primordial mereka juga kuat. Karena dia sangat peka terhadap roh primordial, dia mampu merasakan tingkat kultivasi Mouji yang sebenarnya. Menurutnya, dia bisa dengan mudah menghancurkan seorang kultivator yang belum mencapai tahap manusia abadi. Namun, dia tidak menyangka Mouji begitu mengesankan hingga dia berhasil menekannya hanya dalam beberapa gerakan. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menghancurkan Mouji, namun Mouji berhasil. Kaca, tongkat Tianji milik Mouji tidak punya niat untuk berhenti saat mendarat di lutut wanita ini dan menghancurkan mereka berdua. Kedua lututnya diremukan oleh Mouji, wanita ini lumpuh di tempat. Di bawah tekanan Mouji, dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia ingin. Mouji dengan santai meraih tujuh cermin berkilau miliknya. Cermin ini sangat kuat dan dia tidak ingin meninggalkannya di sini untuk wanita ini. Alasan mengapa dia tidak membunuh wanita ini adalah karena dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Sekterusak. Dan peri racun itu, siapa sebenarnya dia? Setelah peri racun tahu bahwa dia adalah seorang riberter, dia ingin hidup. Namun, racun yang diberikan padanya terlalu kuat dan bahkan Mouji tidak dapat menolongnya. Sebelum peri racun meninggal, dia memberitahu di acara menemukan jejak kehendak spiritual Sekterusak. Selain itu, peri racun tampaknya sangat peduli dengan kelahiran kembalinya, jadi dia ingin mencari tahu lebih banyak tentangnya. Sekalipun aku akan melanggar peraturan Sekte, asalku membiarkanku pergi, aku jamin aku tidak akan memberitahu Sekte Rusak tentang apa yang kau lakukan padaku. Ini dapat dianggap sebagai kesepakatan pribadi antara kita. Wanita itu tidak mempermasalahkan kedua lututnya yang dirusak oleh Mouji. Sebaliknya, dia dengan tenang mendiskusikan kesepakatan itu dengan Mouji. Mouji berkata dengan lemah, apakah Sekte Rusak sangat mengesankan. Saya telah membunuh lebih dari satu orang dari Sekte Rusak. Akulah yang membunuh nomor 731 dan peri racun itu juga mati di hadapanku. Bukankah aku masih hidup dan sehat sampai hari ini? Kau telah membunuh Wan, R, ketika wanita ini mendengar Mouji mengatakan bahwa peri racun telah mati di hadapannya, raut wajahnya berubah drastis. Sebelumnya, dia tidak menunjukkan reaksi apapun saat kedua kakinya dihancurkan oleh Mouji. Sekarang setelah peri racun itu mati, suaranya mulai bergetar dan bahkan tangannya pun mulai gemetar. Kau, kau, Sekte Rusak dan kau tidak bisa didamaikan. Kau pasti akan mati di bawah Sekte Rusak dalam kehidupan ini dan mati tanpa mayat yang utuh. Kata-kata wanita ini mulai berubah menjadi kejam. Mouji berkata dengan dingin, aku sudah lama tidak bisa berdamai dengan Sekte Rusak. Kau tidak perlu memberitahuku hal itu. Sebelumnya, peri racun mengatakan padaku untuk tidak melawan Sekte Rusak jika ada kehidupan selanjutnya. Aku juga mengatakan padanya untuk tidak menentang Sekte Rusak jika ada kehidupan selanjutnya di Sekte Rusak. Alasan mengapa aku belum membunuhmu bukanlah karena kau berasal dari Sekte Rusak. Sekte Rusak akan segera musnah jadi kau tidak perlu menggunakan Sekte Rusak untuk mengancamku. Aku hanya bertanya tentang peri racun. Kudengar kau memanggilnya Wan R, jadi kuharap kau bisa menceritakan masa lalu peri racun. Tentu saja, jika kau tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu. Sekarang, kau hanya perlu memberitahuku beberapa patah kata. Kau bersedia memberitahuku atau tidak? Wanita itu perlahan menjadi tenang. Dia menatap Mouji dan berkata perlahan, jadi kamu Mouji. Aku sudah lama mendengar namamu. Sebelum aku menjawabmu, katakan satu hal padaku. Apakah kau membunuh Wan R? Mouji berkata dengan tenang, jika Wan R adalah peri racun, maka aku tidak membunuhnya. Sebelumnya, dia memohon padaku untuk memberinya tumpangan keluar angkasa dan aku setuju. Aku tidak menyangka dia akan meracuniku saat dia menaiki kapal terbangku. Sayangnya, racunnya tidak berguna bagiku. Setelah dia gagal meracuniku, dia langsung bunuh diri. Oleh karena itu, dia bunuh diri meskipun pada akhirnya aku tidak ingin membunuhnya. Katakan padaku, mengapa Wan R memberitahumu lokasi jejak kehendak spiritual sekter rusak? Setelah mendengar kata-kata Mouji, kemarahan di mata wanita itu berangsur-angsur menghilang. Sama seperti dirinya. Mungkinkah mereka hanya diizinkan membunuh orang lain tetapi tidak mengizinkan orang lain membalas dendam? Eh, kamu cukup pintar. Kamu benar-benar tahu bahwa jejak sekter rusak di tubuhku diceritakan kepadaku oleh Wan R. Mouji berseru dengan heran. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, jejak keinginan spiritual sekter rusak terbentuk dari energi spiritual di sekitarnya. Saat kamu berkultivasi, itu akan memasuki saluran spiritualmu melalui sirkulasi spiritualmu. Tidak peduli apapun teknik kultivasi Anda, jejak kehendak spiritual ini tidak akan hilang dan Anda tidak akan dapat menemukannya. Sekarang karena kau tidak memiliki jejak keinginan spiritual apapun di tubuhmu, pasti Wan R. yang memberitahumu cara menghilangkannya. Kalau tidak, meskipun kamu tahu ada bekas di tubuhmu, kamu tidak akan bisa menghilangkannya. Mouji mengangguk, kau setengah benar. Memang benar Wan R. yang memberitahuku di mana jejak kehendak spiritual sekte patah berada. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu saya cara menghilangkannya sebelum dia diracuni sampai mati. Mengenai jejak keinginan spiritual, saya menemukan cara untuk menghilangkannya sendiri. Aku tidak percaya padamu, kata Wanita itu dengan kasar. Saat dia berbicara, dia telah mengirimkan seutas jejak keinginan spiritual. Mouji sangat peka terhadap ruang di sekitarnya. Ketika Wanita ini meninggalkan jejak kehendak spiritualnya padanya, dia sudah mendeteksinya. Dia membiarkan Wanita ini meninggalkan jejak keinginan spiritualnya padanya. Setelah Wanita itu selesai, 106 meridiannya mulai bersirkulasi dan jejak api hati cendikiawan dibawa ke meridiannya. Dalam sekejap, jejak keinginan spiritual di tubuhnya lenyap tanpa jejak. Wanita itu tertegun sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah meninggalkan jejak di tubuh Mouji dan Mouji telah menghapusnya dalam sekejap. Bahkan sekte rusaknya pun tidak dapat menandingi metode semacam itu. Kau benar-benar tidak berbohong. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam. Dia menatap Moujin dan berkata perlahan, bisakah kau memberitahuku mengapa Wan R memberitahumu di mana jejak kehendak spiritual itu. Mouji mengangguk. Dia tidak berniat membiarkan wanita ini lolos begitu saja. Dia tidak peduli seberapa banyak yang diketahui orang yang sudah meninggal. Yang dia pedulikan adalah seberapa banyak yang bisa diceritakan wanita itu kepadanya. Karena aku sudah beritahu dia sebelum dia meninggal kalau aku adalah seorang riberter. Sebelum Mouji dapat menyelesaikan kalimatnya, dia diselah oleh suara terkejut wanita itu. Kau bilang kau seorang riberter. Tidak heran Wan, R memberitahumu. Mouji tidak melanjutkan penjelasannya. Karena wanita ini mengerti, maka segalanya akan lebih mudah diselesaikan. Ngomong-ngomong, aku masih berhutang sedikit kebaikan padanya. Kalau saja dia bisa selamat, aku tidak akan membunuhnya. Sayangnya, dia terlalu keras pada dirinya sendiri. Wan, R adalah adik perempuan saya. Dia adalah adik kandung saya. Nama saya Nong Suyi. Dia adalah Nong Suwan. Saat wanita itu sampai pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti bicara. Dia menatap Mouji dan bertanya, apakah kamu ingin menghancurkan sekte rusak? Benar sekali. Sekte Broken mengejar istriku di gerbang angin berduri. Kemudian, mereka mengejarku. Aku pernah berkata kepada adikmu bahwa jika sekte Broken memiliki kehidupan selanjutnya, jangan ganggu aku lagi, kata Mouji dengan tenang. Dia percaya kata-kata wanita ini. Dia seharusnya menjadi saudara perempuan periracun. Yang membuatnya gelisah adalah apakah ia harus terus membunuh wanita ini. Bagaimanapun, periracun memang menolongnya sebelum dia meninggal. Terlebih lagi, wanita ini adalah saudara perempuan periracun. Jangan mencari sekte rusak. Aku tidak berusaha membantu sekte rusak. Karena jika kau membalas dendam pada sekte rusak, kau pasti akan mati. Itulah masalahku. Kau hanya perlu memberitahuku mengapa adikmu menyerah membunuhku setelah tahu bahwa aku adalah seorang riberter. Mengapa dia masih bekerja keras untuk bertahan hidup? Mo Uji menatap Nong Suyi dan bertanya. 375. Masalah ini tabu dan bukan tempat yang baik untuk membicarakannya. Mau membunuhku atau tidak, mari kita pergi ke tempat yang aman untuk berbicara, nada bicara Nong Suyi sedikit melankolis. Mo Uji menganggup dan menunjuk ke wilayah klanian, apa hubungan antara klanian dan sekte rusak? Mengapa kamu bertanya? Nong Suyi menatap Mo Uji dengan curiga. Karena klanian memiliki orang-orang dari sekte rusak. Mo Uji tidak takut kalau Nong Suyi akan membocorkan informasinya karena meskipun dia tidak membunuh Nong Suyi, dia tidak akan melepaskannya sebelum dia memusnahkan sekte rusak. Apakah kamu berbicara tentang aku? Setelah Nong Suyi menanyakan pertanyaan ini, dia merasa bahwa Mo Uji tidak sedang berbicara tentang dirinya. Tentu saja bukan kamu, melainkan orang lain yang pergi ke gerbang angin berduri untuk mencariku. Nong Suyi menatap Mo Uji dengan kaget karena dia tahu bahwa Mo Uji benar-benar mampu meninggalkan jejak kehendak spiritual pada salah satu anggota sekte rusak. Seseorang yang pergi ke gerbang angin berduri, bukankah dia orang yang pergi mengambil cincin penyimpanan nomor 731? Setelah beberapa saat, Nong Suyi menghela nafas dan berkata, kupikir tak seorang pun di Zen Sing akan mampu melampaui sekte rusak dalam hal jejak kehendak spiritual, tetapi setelah melihat bagaimana kau menyingkirkan jejak kehendak spiritual sekte rusak dan meninggalkan jejak kehendak spiritual pada seorang anggota sekte rusak, aku tahu bahwa jejak kehendak spiritualmu tidak lebih lemah daripada sekte rusak, bahkan mungkin tidak menjelaskan lebih lanjut. Kenyataannya, dia tidak ahli dalam jejak kehendak spiritual dan alasan mengapa dia mampu meninggalkan jejak kehendak spiritual tanpa diketahui orang lain adalah karena dia adalah pendiri kultivasi meridian. Selama seseorang mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi, akan ada kesamaan. Dan dia, Mo Uji, berdiri di tingkat tertinggi kultivasi meridian. Benar sekali, orang itu memang pergi ke gerbang angin berduri dan bahkan mengambil kunci nomor 731. Namanya adalah nomor 605 dan dia berada di lingkaran besar panggung dewa sejati. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi milikku, teknik pembunuhannya berkali-kali lebih kuat dari milikku, Nong Suyi tidak menyembunyikan apapun. Mendengar perkataan Nong Suyi, Mo Uji tahu bahwa wanita ini mungkin tidak berniat meneruskan bekerja untuk sekte rusak, kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu ada di golongan berapa di sekte rusak? Mo Uji tiba-tiba penasaran dengan posisi Nong Suyi di sekte broken. Dia berada di tahap abadi duniawi awal, jadi posisinya di sekte broken seharusnya tidak rendah, kan? Nong Suyi menggelengkan kepalanya, aku hanya seorang utusan di sekte patah dan juga seorang penjaga. Aku tidak punya hak untuk mendapatkan nomor. Mo Uji menatap Nong Suyi dengan curiga. Entah itu nomor 731, nomor 605, atau bahkan periracun, semuanya adalah Nong Suyi. Mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kultivasi Nong Suyi. Nong Suyi hanya berada di tahap awal keabadian duniawi dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi Nong Suyi dapat melihat bahwa Mo Uji sedang bingung. Ia melanjutkan, saya hanya tahu cara berkultivasi, dan saya tidak memiliki kemampuan khusus apapun. Saya mampu bertahan di sekte rusak terutama karena kemampuan One Air. Di sekte rusak, setiap orang memiliki kemampuan mereka sendiri. Mo Uji tiba-tiba teringat pada nomor 731. Meskipun dia hanya berada di tahap Dewa Kehampaan, dia sangat pekat terhadap angin, dan bahkan bisa bergerak bebas di dalam gerbang angin berduri. Ada juga periracun. Kalau bukan karena meridian detoksifikasinya, banyak nyawa yang akan hilang. Adapun nomor 605, bagaimana dia bisa sederhana jika dia mampu memasuki gerbang angin berduri dan menemukan cincin penyimpanan dengan mudahnya. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan jejak kehendak spiritual adalah karena tidak ada yang lebih baik darinya dalam hal meridian. Bahkan lingkaran besar tahap abadi bumi tidak akan mampu melakukannya. Ngomong-ngomong, Nong Suyi di depannya ini benar-benar tidak memiliki kemampuan khusus. Satu-satunya kemampuan khusus yang dimilikinya adalah tingkat kultivasinya yang sedikit lebih tinggi. Tingkat kultivasi adalah sesuatu yang dapat ditingkatkan sepanjang seseorang memiliki bakat, sumber daya, dan waktu. Misalnya, jika aku berbicara denganmu sekarang, mungkin ada seseorang dari sekter rusak di samping kita. Hanya saja kita berdua tidak dapat melihatnya. Setelah kami pergi, berita tentang pengkhianatanku akan segera muncul di sekter rusak. Setelah Wan R. pergi, aku tidak pernah berniat untuk terus hidup. Ini juga untuk menasihatimu agar tidak menemukan sekter rusak, meskipun kau memang sangat mampu. Sebelum Nong Suyi sempat selesai berbicara, jantung mau uji berdebar kencang. Kehendak spiritualnya telah dipindai beberapa kali, dan bahkan mencakup radius puluhan mil. Jika ada gerakan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Namun, sekter rusak terlalu aneh dan misterius, jadi dia tidak bisa mengabaikan kata-kata Nong Suyi. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah mata spiritual terkondensasi di depan dahinya. Di bawah mata spiritual ini, tidak ada yang bisa disembunyikan. Cahaya yang tampaknya dapat menembus kehampaan itu memindai sekeliling dalam waktu singkat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, wajah mau uji berubah jelek. Puluhan meter jauhnya dari dia dan Nong Suyi, ada sebuah batu yang tampak persis sama dengan batu-batu di sekitarnya. Ketika mau uji memindainya dengan kehendak spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi adanya kelainan pada batu ini. Kecuali dia tahu sebelumnya dan menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai batu itu, dia tidak akan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan batu ini. Kebetulan saja batu itu disembunyikan oleh seorang kultifator. Melalui beberapa keterampilan sihir yang tidak diketahui, kultifator itu telah mengubah dirinya menjadi sebongkah batu. Nong Suyi masih berbicara ketika mau uji mengangkat tangannya dan menembakkan pedang petir. Kaca, batu itu hancur dan kabut darah menyembur keluar. Pedang petir mau uji langsung menghancurkan batu itu hingga hancur, lalu menembus bagian tengahnya. Setelah pedang petir memakukan batu ke tanah, masih ada kilatan petir. Kultifator yang bersembunyi di dalam batu itu pun terungkap. Ia adalah seorang pemuda dan pecahan batu di sekitarnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Batu-batu itu sebenarnya tidak berbeda dengan batu biasa. Ah, Nong Suyi menatap pria yang terbunuh oleh pedang petir mau uji dengan wajah penuh keterkejutan. Meskipun dia mengatakan mungkin ada orang yang memperhatikan mereka, dia tetap terkejut ketika melihat bahwa benar-benar ada seseorang yang memperhatikan mereka. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menyembunyikan dirinya di dalam batu yang bahkan kehendak spiritual tidak bisa mendeteksinya. Tanya mau uji. Nong Suyi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu bahwa ada orang-orang seperti itu di sekte patah. Beberapa dari mereka dapat menyembunyikan diri di kehampaan, beberapa dari mereka dapat berubah menjadi berbagai objek di sekitarnya untuk menyembunyikan diri. Jabatanku di sekte rusak tidaklah tinggi dan aku hanya orang yang membersihkan lingkungan sekitar. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus melakukan semua ini demi sekte rusak. Aku bisa menebak ada seseorang yang mengikutiku. Aku tidak menyangka mereka akan mengikutiku saat aku sedang membersihkan lingkungan sekitar. Pada saat ini, hatinya masih terkejut. Bagaimana mau uji mengetahuinya? Baru saja mata spiritual mau uji melintas sehingga dia tidak menyadarinya. Apakah kamu membersihkan lingkungan sekitar karena klanian mengadakan pertemuan dengan sekte rusak? Mau uji terus bertanya. Nong Suyi menjawab, Ya. Meskipun aku tidak tahu rinciannya, aku tahu bahwa klanian akan bergabung dengan sekte rusak. Sekte rusak tampaknya telah mengirim orang penting ke klanian untuk mengadakan pertemuan. Oh ya? Aku melihat seorang kultifator dari suku bintang Gunuo di klanian. Namanya Hoafer. Klanian akan bergabung dengan sekte rusak. Dan klanian memang berkolusi dengan penjaja asing. Apakah kau tahu di mana sekte rusak itu? Mau uji sudah siap untuk menghancurkan klanian hingga berkeping-keping. Dia yakin jika Nong Suyi tahu di mana sekte rusak berada, dia pasti akan membawanya ke sana. Nong Suyi menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu di mana sekte rusak berada. Mereka hanya akan mencariku ketika saatnya mengumpulkan pil pembentukan saluran roh. Di masa lalu, pil pembentukan saluran roh diberikan kepadaku oleh Waner. Setelah itu, aku hanya bisa menunggu orang lain untuk memberikannya kepadaku. Apa itu pil pembentuk saluran roh? Mau uji bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah mendengar tentang pil pembentukan saluran roh sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pil pembentukan saluran roh. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyuling pil bumi tingkat 6, kan? Semua pengikut sekte rusak harus mempelajari teknik sekte rusak. Untuk mengolah teknik sekte patah, seseorang harus mengonsumsi pil pembentukan saluran roh. Pil ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan juga dapat menghilangkan rasa terbakar, jelas Nong Suyi. Mau uji meletakkan dua pil penyembuh ke dalam mulut Nong Suyi sebelum bertanya, maksudmu selama seseorang mempelajari teknik sekte rusak, dia tidak akan bisa meninggalkan sekte tersebut. Begitu dia meninggalkan sekte rusak, itu berarti dia akan mati, kan? Ya, tanpa pil pembentukan saluran roh, bahkan jika seseorang tidak mengolah teknik sekte patah, saluran roh dalam tubuh seseorang akan tetap terbakar dan pada akhirnya seseorang akan mati. Mau uji berseru dalam hati sambil terdiam. Mau uji terdiam karena hal ini membuatnya semakin ingin menghancurkan sekte rusak. Tepat saat dia tengah memikirkan bagaimana cara membuat Nong Suyi memikat orang itu dengan jejak kehendak spiritualnya, dia merasakan jejak kehendak spiritualnya bergerak. Hanya dalam waktu setengah dupa, jejak kehendak spiritualnya meninggalkan perimeter klanian dan tampaknya menuju ke suatu arah tertentu. Sudah waktunya bertindak. Setelah orang itu pergi, mau uji segera mengeluarkan meriam kelas tingginya, dan pada saat yang sama, mengeluarkan peluru meriam es yang besar. Pil penyembuhan mau uji sangat manjur dan dalam waktu singkat, Nong Suyi bisa merasakan tulang-tulang di lututnya pulih dengan cepat. Namun, dia tidak merasakan banyak kegembiraan atau keinginan untuk hidup. Setelah mengetahui Wan R telah meninggal, dia tidak mempunyai keinginan untuk hidup lagi. Terlebih lagi, bahkan jika dia ingin hidup, kata-kata yang dia ungkapkan kepada mau uji berarti dia tidak akan bisa lagi mendapatkan pil tanpa pil pembentukan saluran roh, tidak masalah apakah lututnya baik-baik saja atau tidak. Sekarang setelah dia melihat mau uji mengeluarkan meriamnya, dia langsung mengerti apa yang dilakukan mau uji di sini. Dia benar-benar ingin menggunakan meriam luar angkasa untuk menghancurkan klan Yan. Bukankah dia terlalu naif? Meriam angkasa itu memang dapat membunuh beberapa kultifator lemah di klan Yan, tetapi melawan para ahli tahap abadi duniawi dari klan Yan, itu akan sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, klan Yan masih memiliki ahli dari sekter rusak. Para ahli tahap abadi duniawi dari sekter rusak bahkan dapat menangkis meriam ruang angkasa mau uji sebelum meriam itu sempat mendarat di sekter rusak. Mau uji tidak tahu apa yang dipikirkan Nong Suyi tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Meriam es ekstrim bahkan dapat menghancurkan pasukan satu juta pembudidaya asing, jadi bukankah klan Yan biasa akan mudah dihancurkan. Moncong meriam es ekstrim diangkat dan peluru meriam diletakkan oleh mau uji. Setelah membidik wilayah klan Yan, mau uji menembakkan meriam es ekstrim. Cahaya putih yang menyilaukan melintas di mata Nong Suyi dan setelah itu, dia merasakan ruang di sekelilingnya bergetar hebat. Ledakan. Terdengar ledakan keras dan hawa dingin menusup tulang terasa. Nong Suyi berdiri kaget dan dia bahkan lupa bahwa lututnya hampir sembuh total. Dia menatap kosong ke lokasi asli klan Yan dan selain sepetak kabut es, dia tidak bisa melihat apapun lagi. 376. Kaca. Serangkaian suara pecah terdengar. Setelah setengah batang dupa, kabut es di sekitarnya menghilang dan pemandangan baru muncul di depan mata Nong Suyi. Nong Suyi menatap semua yang ada di depannya dengan mulut ternganga. Dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa mau uji berkata jika sekte rusak memiliki kehidupan selanjutnya, mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Rumah Yan dulunya subur dan megah, dilindungi oleh berbagai macam formasi. Namun sekarang, rumah itu telah berubah menjadi hamparan es yang pecah. Sejauh mata memandang, belum lagi orang-orangnya, bahkan rumah-rumah, pohon-pohon, dan bahkan beberapa gunung dan sungai yang rendah telah sepenuhnya musnah oleh tembakan ini. Tidak ada jejak mereka yang tersisa. Hawa dingin teramat sangat merasuki sini, menyebabkan Nong Suyi merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Yang membuatnya semakin menggigil adalah meriam es milik mau uji. Zen Sing benar-benar punya meriam seperti itu. Apakah ia mencoba menghancurkan seluruh planet? Setelah beberapa saat, dia menatap mau uji dengan kaget dan bertanya, meriam macam apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Mau uji menyimpan meriam esnya, dan tidak langsung menjawab pertanyaan Nong Suyi. Sebaliknya, dia berkata, meriamku ini tidak terbatas, dan aku tidak punya banyak meriam lagi. Mau uji tidak berbicara asal-asalan. Meskipun dia tampak memiliki beberapa tumpukan meriam, dia hanya memiliki total 50 meriam. Sekarang, setiap kali dia menembak, dia akan kehilangan satu peluru. Jika bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Yan, dia tidak akan menembakkan begitu banyak peluru. Nong Suyi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia mengira mau uji akan menggunakan meriam ruang angkasa, dia sudah mengira mau uji sedang mencari kematian. Mengesampingkan fakta bahwa klan Yan memiliki banyak ahli dari sekter rusak, klan Yan sendiri juga memiliki ahli tingkat puncak. Serangan meriam mau uji setara dengan memperingatkan musuh. Dia juga tidak berniat menyelamatkan mau uji. Meskipun saudara perempuannya tidak dibunuh oleh mau uji, kematiannya berhubungan langsung dengan mau uji. Dia tidak pernah berniat untuk hidup, jadi jika mau uji ingin mati, dia hanya bisa membiarkannya. Klan Yan sudah tamat. Nong Sui tidak bertanya kepada mau uji berapa banyak peluru yang dimilikinya. Bahkan jika mau uji hanya memiliki satu, meriam ini tetap merupakan keberadaan yang ditakuti semua orang. Teman Dao Nong, aku percaya kau tidak akan pernah kembali ke sekter rusak. Jadi, saya harap Anda dapat memberitahu saya, mengapa Wan R bekerja keras untuk bertahan hidup setelah mengetahui bahwa saya adalah seorang reinkarnator. Mau uji tidak peduli dengan kata-kata Nong Sui. Klan Yan telah dihancurkan olehnya. Akan aneh jika tidak dituntaskan. Nong Sui tiba-tiba mengangkat tangannya dan menembakkan bola api, menghancurkan kultifator sekte patah yang dibunuh mau uji dengan pedang petirnya. Setelah itu, dia berkata kepada mau uji, ini bukan tempat untuk bicara, ikuti aku dulu. Dengan itu, Nong Sui mengeluarkan kapal terbang. Sebelumnya, dia masih ragu dengan kemampuan mau uji untuk melawan sekte broken. Sekarang, dia tidak ragu sama sekali. Kalau saja mau uji punya meriam seperti itu, tidak peduli seberapa kuat sekte rusak itu, asal dia tahu di mana sekte rusak itu berada, bagi mau uji, Nong Sui tidak banyak membantunya dalam menghancurkan sekte rusak. Ini karena status Nong Sui rendah dan dia tidak tahu di mana markas sekte rusak. Satu-satunya hal yang bisa dibantu oleh Nong Sui adalah mengapa peri racun berusaha keras untuk hidup setelah mengetahui bahwa dirinya telah terlahir kembali. Kapal terbang Nong Sui sedikit lebih baik daripada milik mau uji. Namun, tempat yang ditujunya mengejutkan mau uji. Sebab, semakin jauh ia melangkah, semakin menipis energi spiritual di sekitarnya. Hukum kultivasi benua Zen Mo lebih lengkap daripada benua hilang. Namun, itu tidak berarti bahwa semua tempat di sini memiliki energi spiritual yang lebih baik daripada benua hilang. Di benua Zen Mo, ada juga dunia Fana. Setelah terbang selama beberapa hari, Nong Sui akhirnya menghentikan kapal terbangnya. Mau uji mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya dan menemukan bahwa kurang dari seribu meter dari mereka, terdapat alun-alun kota Fana yang sangat luas. Di sekitar alun-alun ini terdapat beberapa desa dan kota. Desa-desa dan alun-alun saling terhubung, membentuk suatu kawasan. Saat Mau uji menyimpan kapal terbangnya dan semakin dekat, Nong Sui sudah mengubah penampilannya menjadi seorang wanita vulgar yang sedikit cantik dengan wajah penuh riasan. Seorang wanita yang awalnya berwajah polos tiba-tiba memiliki lapisan riasan yang begitu tebal di wajahnya. Hal ini membuat Mau uji merasa sangat tidak nyaman. Nong Sui melihat keraguan di mata Mau uji dan tertawa meremehkan dirinya sendiri. Ini adalah surga bagi Wan, Wan, R dan aku. Ketika kami tidak memiliki misi apapun, kami akan tinggal di sini dan menikmati kehidupan yang damai seperti itu. Mau uji menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tempat ini ramai dengan kebisingan. Kelihatannya seperti pasar sayur murahan dengan berbagai macam orang. Jelas, tidak ada kehidupan yang damai di sini. Tampaknya bisa membaca pikiran Mau uji, Nong Sui melanjutkan, dibandingkan saat-saat di sekter rusak, Wan, R dan aku lebih menyukai tempat ini. Satu-satunya hal yang tidak kami sukai adalah kami harus memakai lapisan riasan tebal setiap kali kami kembali. Mau uji akhirnya mengerti mengapa peri racun dan Nong Sui ini berwajah polos. Ternyata mereka sudah lelah memakai riasan. Terlebih lagi, mereka harus memakai riasan yang sangat rendah sehingga tidak terlihat lebih baik dari hantu. Mengikuti Mau uji ke alun-alun kota, kesibukan membawa Mau uji kembali ke saat dia membawa Yan, R berkeliling jalan Rao Zou. Setelah berputar beberapa kali di alun-alun kota, Mau uji mengikuti Nong Sui ke suatu tempat yang penuh dengan wanita. Saat Mau uji tiba, dia mengerti apa yang dimaksud Nong Sui dengan tempat yang tenang. Ternyata itu adalah distrik lampu merah. Semua wanita di sana mengenakan pakaian terbuka, menyemprotkan parfum murah, dan memakai riasan tebal di wajah mereka. Setiap pria yang masuk akan diserbu oleh sekelompok wanita. Juan-Juan, mengapa kamu membawa seorang pria kembali hari ini? Di mana adikmu? Begitu Nong Sui melangkah masuk ke jalan ini, suara sapaan terdengar di mana-mana. Jelas, dia mengenal banyak orang di sini. Nong Sui menyapa setiap orang dari mereka dengan wajah penuh senyum. Mau uji mendesah dalam hatinya. Harus diketahui bahwa Nong Sui adalah ahli tahap abadi duniawi. Dengan kata lain, dia adalah raja abadi duniawi. Bahkan kaisar terkuat di dunia fana harus berlutut dan memberi hormat padanya. Sekarang, dia mengobrol dengan riang dan jenaka dengan para pelacur itu. Dia bahkan memperlakukan dirinya sendiri sebagai salah satu dari mereka. Ini sungguh tak terbayangkan. Apakah kamu memandang rendah para wanita di sini? Nong Sui tiba-tiba bertanya. Mau uji menggelengkan kepalanya. Jika ada satu orang di Zen Xing yang tidak peduli dengan perbedaan antara kultifator dan manusia biasa, orang itu pastilah dia. Dia berasal dari bumi, seorang manusia. Sekalipun dia telah berkultifasi hingga tahap dewa sejati level 10, dia masih belum memiliki akar spiritual dan tak mampu membuka saluran rohnya. Alasan mengapa dia bisa berkultifasi adalah karena dia telah membuka meridiannya. Mereka sungguh menyedihkan. Senyum yang Anda lihat di wajah mereka sebenarnya dipenuhi air mata. Di antara para suster di sini, tidak banyak yang dapat bertahan hidup lama. Wan, Er dan Aku harus berpindah tempat setiap 10 tahun atau lebih. Saat Nong Sui mengatakan ini, tidak diketahui apakah dia tersentuh oleh sesuatu, tetapi dia tidak melanjutkan. Dia membawa mau uji ke salah satu gang gelap dan tiba di rumah terakhir. Pintunya terbuka. Bagian dalamnya gelap dan lembab. Selain dua tempat tidur, hanya ada sebuah meja dan dua kursi. Nong Sui berjalan ke belakang salah satu kursi. Setelah menyentuhnya beberapa saat, dia menoleh ke mau uji dan berkata, ini kursi yang diduduki Wan, Er. Aku sudah lama tidak melihatnya. Mau uji tidak tahu bagaimana membujuk Nong Sui jadi dia hanya bisa diam. Setelah beberapa menit, Nong Sui melepaskan tangannya dan berkata kepada mau uji, Wan, Er adalah seorang riberter. Meskipun dia sudah menduga kalau peri racun itu adalah orang yang sama dengannya, mau uji tetap saja terkejut, lalu bagaimana kau bisa tahu. Dia lahir dengan kenangan masa lalunya. Jika bukan karena sekte rusak, aku mungkin tidak akan berkultivasi. Dengan begitu, kami akan bisa hidup lebih damai dan bahagia. Nong Sui tampak menjelaskan kepada mau uji, tetapi pada saat yang sama, dia tampak bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya dipenuhi dengan kenangan, sampai suatu hari, seorang pria bernama Zuku datang ke rumah kami. Dia membawa kami berdua pergi. Setelah kami berdua pergi, orang tuaku juga meninggal secara misterius. Bahwa Zuku adalah kepala sekte-sekte rusak. Mau uji menyela dan bertanya. Nong Sui mengangguk, ya, dia adalah kepala sekte-sekte rusak. Dia mengembangkan teknik yang disebut teknik soul tempering. Teknik soul tempering ini sangat mengerikan. Menurut apa yang ku ketahui, di seluruh Zen Xing, tidak ada roh dan jiwa primordial siapapun yang lebih kuat daripada dia. Dia dapat menantang lawan yang levelnya jauh lebih tinggi darinya. Dulu ketika dia masih di tahap keabadian duniawi level 4, ku dengar dia membunuh seorang ahli tahap keabadian duniawi level 1. Ketika mau uji mendengar ini, dia terkejut. Metode kultivasinya untuk membuka meridian telah mencapai 106 meridian. Dia dapat dengan mudah membunuh dewa duniawi biasa. Namun, seorang dewa bumi berbeda dengan dewa duniawi. Mungkin saat ia mencapai tahap dewa duniawi level 4, ia akan mampu membunuh seorang dewa bumi. Dalam proses pengembangan teknik tempering jiwa, seseorang perlu terus-menerus melahap roh dan jiwa primordial. Namun, paradoks dari teknik ini adalah bahwa untuk memolah teknik soul tempering agar menjadi lebih kuat dan maju lebih cepat, seseorang memerlukan jiwa yang paling murni dan roh primordial. Jiwa dan roh primordial yang paling murni akan melahap jiwa dan roh primordial seseorang. Saat Nong Suyi mengatakan ini, matanya berubah sedikit merah. Selain itu, untuk mengubah teknik tempering jiwa menjadi teknik tempering roh, seseorang akan membutuhkan jiwa dan roh primordial dari seorang kelahiran kembali. Zuko memiliki kemampuan untuk mendeteksi jiwa dan roh primordial dari seorang kelahiran kembali. Tidak hanya jiwa dan roh primordial kelahiran kembali akan lebih kuat dari orang pada umumnya, itu juga akan memenuhi persyaratan bagi Zuko untuk mengolah teknik tempering jiwa. Jadi Zuko melahap jiwa dan roh primordial Wan R untuk berkultivasi, lalu terus-menerus menggunakan harta surgawi untuk memperbaiki jiwanya sehingga dia bisa berkultivasi lagi. Mo Woo Ji akhirnya mengerti situasinya. Air mata Nong Suyi mengalir tak terkendali, memang benar dia menggunakan jiwa dan roh primordial Wan R untuk berkultivasi, tetapi setiap ramuan spiritual yang dia berikan mengharuskan Wan R untuk memberikan kontribusi kepada sekte rusak sebagai gantinya. Dia mengatakan kepada Wan R bahwa asalkan dia berhasil dalam kultivasinya, dia akan memberikan kebebasan kepada Wan R dan aku. Karena sedikit kerinduan ini, Wan R bekerja gila-gilaan untuk sekte rusak. Bakat Wan R berkali-kali lipat lebih baik dariku tetapi setiap kali dia hendak maju, sebagian dari roh dan jiwa primordialnya akan dilahap oleh Zuko sehingga dia tidak punya pilihan selain terus bekerja keras. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya jauh dariku. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memasuki sekte patah, Wan R telah menjalani kehidupan yang sulit. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian sehingga kematian mungkin merupakan pelepasan yang lebih baik baginya. Mau Uji terdiam saat memikirkan sifat pemalu periracun. Dia pikir itu semua hanya sandiwara. Setidaknya di dalam hatinya, dia punya keinginan untuk hidup. Itulah sebabnya dia bekerja mati-matian untuk sekte rusak. Jika orang lain, mereka tidak akan sanggup menanggung penyiksaan tidak manusiawi seperti itu. 377. Alasan mengapa dia ingin hidup adalah karena dia punya dua keinginan. Salah satunya adalah untuk mewariskan teknik kultifasinya kepadamu. Yang lainnya adalah dia sangat kesepian. Mau Uji menatap Nong Suyi dengan bingung. Apa maksud dari kedua permintaan ini? Nong Suyi melanjutkan, meskipun kami bersaudara, dialah yang selalu merawatku. Jauh di dalam hatinya, dia sangat kesepian dan tidak mempunyai teman sejati. Dia pikir kamu adalah reinkarnasi seperti dia, jadi kamu harus menjadi tipe orang yang sama. Oleh karena itu, dia ingin berteman denganmu. Permintaan kedua adalah karena dia memiliki teknik kultifasi terkuat di kehidupan sebelumnya, yang dimaksudkan untuk dikultifasikan oleh para reinkarnator. Dia tidak memiliki kesempatan untuk membudidayakannya, jadi dia ingin menularkannya kepada Anda. Kami berdua dibawa pergi oleh suku saat kami masih sangat muda, dan kami mulai berlatih teknik kultifasi sekterusak. Begitu kau mulai mengolah teknik kultifasi sekterusak, kau tidak boleh berhenti. Kalau tidak, energi unsur spiritualmu akan membakarmu sampai mati. Demikian pula, begitu Anda mulai mengolah teknik kultifasi sekterusak, Anda tidak akan bisa mengolah teknik kultifasi lainnya. Kebetulan sekali, Mo Uji bahkan lebih bingung. Reinkarnasi Nong Su Wan sudah merupakan suatu kebetulan, tetapi dia sebenarnya memiliki teknik kultifasi yang ditujukan untuk para reinkarnasi. Nong Su Yi menggelengkan kepalanya, ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena Wan R memperoleh teknik kultifasi itu, dia memilih untuk bereinkarnasi. Maksudmu reinkarnasi bisa dipilih. Mo Uji tiba-tiba berdiri, dan bahkan memegang bahu Nong Su Yi. Hatinya sangat gelisah. Nong Su Yi menghela nafas, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, tetapi ini tidak bisa digunakan pada orang kedua. Di kehidupan sebelumnya, Wan R memiliki meridian reinkarnasi. Mereka yang memiliki meridian reinkarnasi, selama mereka memiliki buah reinkarnasi, memiliki peluang reinkarnasi sebesar 60%. Terlebih lagi, setelah reinkarnasi, mereka memiliki peluang 50% untuk mendapatkan kembali ingatan asli mereka. Meridian reinkarnasi dan buah reinkarnasi. Mo Wu Ji langsung mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar keduanya. Dia telah membuka 106 meridian, tetapi dia tidak memiliki meridian reinkarnasi. Mengenai buah reinkarnasi, dia belum pernah mendengarnya sebagai pemurni pil bumi tingkat 6. Kau tidak perlu memikirkannya. Bahkan Wan, R sendiri tidak tahu apa itu meridian reinkarnasi dan buah reinkarnasi. Kenangan yang didapatnya kembali dari kehidupan sebelumnya tidak lengkap, jadi kemungkinan besar kenangan itu bukan milik dunia ini, kata Nong Su Yi. Hati Mo Wu Ji mencelos. Setelah beberapa saat, dia bertanya, lalu apakah adikmu, Wan R, masih punya kesempatan untuk terlahir kembali? Nong Su Yi menggelengkan kepalanya, kalau aku tidak salah, menurutku tidak begitu. Mungkin ada reinkarnasi di dunia ini. Bahkan jika Wan R bereinkarnasi, dia tidak akan lagi menjadi Wan R di kehidupan ini. Karena ingatan itu akan sepenuhnya hilang, dia akan menjadi orang yang sama sekali tidak berhubungan. Mo Wu Ji terdiam. Su Yi tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dilahirkan kembali. Setelah semuanya beres di sini, dia pasti akan mengirim Nong Su Yi kembali ke sisi ibunya sebelum dia pergi ke luar angkasa. Apa tingkat kultivasi suku itu? Mo Wu Ji tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk membunuh ketua aliansi Sekterusak, suku. Sepertinya itu untuk dirinya sendiri, dan juga untuk periracun yang telah terlahir kembali. Dugaanku adalah meskipun dia bukan dewa bumi, dia seharusnya dekat dengannya. Akan tetapi, kekuatannya sudah pasti berada di alam abadi bumi, dan bahkan sebanding dengan ahli alam abadi bumi pertengahan atau akhir. Lebih-lebih lagi, Nong Su Yi tidak begitu yakin saat dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun meriam esmu kuat, jika dia berada di Sekterusak, aku khawatir meriam itu tidak akan bisa melukainya. Saya mendengar bahwa harta ajaib yang dia gunakan untuk berkultivasi adalah peralatan abadi. Dalam keadaan normal, dia akan menyendiri di dalam peralatan abadi dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Peralatan abadi Ini adalah pertama kalinya Mo Wu Ji mendengar tentang seseorang yang memiliki peralatan abadi. Seketika, ia teringat pada formula topan milik Chen Su Yin, yang juga merupakan teknik tingkat abadi. Mo Wu Ji mengulurkan tangannya dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku melihat pergelangan tanganmu dan melihat teknik apa yang kamu kembangkan? Sebelum Mo Wu Ji sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Nong Su Yi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang di kejauhan. Jantung Nong Su Yi tersentak dan ia langsung ingin melawan. Sebelum dia bisa melawan, dia merasakan fluktuasi hebat di ruang sekelilingnya. Nong Su Yi langsung terdiam. Baru pada saat ini, dia merasakan niat membunuh dari ruang di sekitarnya. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Nong Su Yi, yang sudah dibawa ke udara oleh Mo Wu Ji, melihat bahwa rumah lembab tempat dia tinggal sebelumnya telah berubah menjadi abu. Hancurnya ruang secara dahsyat tidak serta merta berhenti, melainkan terus meluas keluar. Orang-orang yang tinggal di pasar ini dengan cepat ditelan oleh ledakan yang terus meluas. Teriakan menyedihkan masih dapat didengar, tetapi ledakan terus menyebar keluar. Dua aliran air mata mengalir dari sudut mata Nong Su Yi. Dia berbeda dari dewa duniawi lainnya. Disinilah dia dan saudarinya, Wan Er, tinggal, meskipun tempat ini dipenuhi oleh manusia-manusia kasar. Namun baginya, manusia-manusia fana itu jauh lebih murni dan baik hati dibanding para petani itu. Tetapi sekarang, begitu banyak orang telah terbunuh secara misterius karena dia, dan surga yang damai ini juga telah berubah menjadi reruntuhan. Di tanah yang hancur, dia melihat Suster Lu, yang sangat baik padanya, terbelah dua. Dia juga melihat Ibu Feng, yang telah membantunya menghentikan tamu-tamu jahat, terbelah dua oleh bongkahan batu yang beterbangan. Namun, dia tidak berdaya. Meskipun dia adalah dewa duniawi, dia tetap tidak berdaya. Jika Mau Ji tidak membawanya pergi tepat waktu, dia pasti menjadi salah satu dari mereka. Satu-satunya perbedaannya adalah dia paling-paling hanya akan terluka, bukan terbunuh. Kau memang punya kemampuan untuk bisa merasakan kedatanganku. Tidak heran mengapa kau bisa membunuh lebih dari sepuluh orang dari sekte rusak milikku, menghancurkan kelanian, dan bahkan membunuh Xia Dandao, sebuah suara lembut terdengar di depan Mau Ji dan Nong Suyi. Meskipun pihak lain tidak sengaja melepaskan auranya, tekanan besar dari auranya masih membuat Mau Ji merasa sangat tidak nyaman. Mau Ji melepaskan Nong Suyi saat Tongkat Tianji muncul di tangannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap dingin ke arah pihak lain. Pria ini sangat tampan dan bahkan mengingatkan Mau Ji pada He Jianting di benua hilang. Mereka berdua adalah pria tampan kelas atas. Pria ini berdiri beberapa meter dari Mau Ji dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sepertinya tidak ada riak energi unsur di sekujur tubuhnya. Mau Ji tahu bahwa kekuatan pria ini mengerikan dan ia memperkirakan bahwa ia mungkin bukan tandingan pria ini. Dia adalah kepala sekte-sekte rusak, suku, meskipun tingkat kultifasi Nong Suyi lebih tinggi dari Mau Ji, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Mau Ji. Jika kau tetap menjadi penguasa bintang dengan tenang dan tidak memprovokasiku, mungkin kau bisa hidup sedikit lebih lama. Tentu saja, itu hanya akan berlangsung sedikit lebih lama. Saat aku tahu bahwa peri racun dibunuh olehmu, aku akan tetap membunuhmu. Adapun Gunung Raja Bintang, aku akan meratakannya dengan tanah. Menyinggung sekte ku yang rusak berarti tidak perlu ada lagi, pria yang dipanggil Nong Suyi sebagai suku itu berbicara dengan tenang tanpa sedikitpun amarah. Mau Ji mencibir karena orang ini punya omongan besar hingga benar-benar ingin menghancurkan Gunung Raja Bintang. Sekalipun Gunung Raja Bintang berada dalam kesulitan, Hanya sekedar sekte rusak, ambisi mereka tidaklah kecil sama sekali. Kalau aku tidak salah, kamu seharusnya sudah berada di pemahaman dasar tentang ruang, kan? Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, serahkan buku panduan pemahaman dasar tentang luar angkasa dan bunuh diri di hadapan kami. Kedua, aku akan membunuhmu, mengambil jiwamu, dan mengambil cincinmu. Mendengar kata-kata suku, Mau Ji menatap Nong Suyi dengan ragu. Bukankah Nong Suyi mengatakan bahwa suku mampu mendeteksi kehadiran seorang ribertar? Mau Ji juga seorang ribertar tetapi orang ini tampaknya tidak dapat mendeteksinya. Nong Suyi masih menangis saat dia bertanya, Zuku, tidak apa-apa jika kamu ingin membunuhku tetapi mengapa kamu harus membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Mereka semua manusia biasa dan kau bajingan. Zuku tertawa dingin, sepertinya kamu tidak lagi takut pada sekte rusak. Apakah kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu memiliki seorang penguasa bintang untuk mendukungmu? Kalian sungguh memalukan karena bergaul dengan segerombolan semut. Sekarang peri racun sudah mati, kau tidak perlu hidup lagi. Mati saja. Sebelum Zuku bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah melangkah maju dan menamparkan ke arah Nong Suyi. Bagaimana mungkin Mou Ji membiarkan Nong Suyi terbunuh di depannya? Tongkat Tianji miliknya berubah menjadi bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya saat ia menyerang. Ledakan. Energi unsur meledak dan Mou Ji merasakan tekanan tak terbatas datang ke arahnya. Dadanya sesak dan dia memuntahkan seteguk darah. Cepat pergi. Mou Ji berteriak pada Nong Suyi saat dia mundur ke belakang. Nong Suyi tahu bahwa dia tidak akan bisa membantu Mou Ji jadi dia juga mundur tetapi dia tidak pergi jauh. Hah. Zuku tidak melanjutkan serangannya. Kenyataannya, dia hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya dan dia tidak takut Mou Ji akan bisa lolos darinya. Kau tidak hanya berada di tahap fana ekstrim, kau sebenarnya berada di tahap bumi ekstrim dan kau bahkan telah berkultivasi ke tahap dewa sejati level 9. Saat Zuku berbicara, tatapannya ke arah Mou Ji menjadi semakin bersemangat. Dia tidak dapat memastikan kalau Mou Ji adalah seorang Riberter, tetapi dari percakapan mereka sebelumnya, dia dapat merasakan spiritualitas tahap ekstrim dalam tubuh Mou Ji. Mendengar bahwa Mou Ji hanya berada di tahap dewa sejati, Nong Suyi juga tercengang. Seorang ahli tahap dewa sejati benar-benar dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia masih seorang ahli di tahap abadi duniawi level 3. Dia lalu menatap Zuku dan hatinya dipenuhi perasaan sedih. Meskipun dia ingin bekerja keras untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk membantu One Air. Kenyataannya, bahkan jika dia berkultivasi ke tingkat lebih tinggi, dia tidak akan sebanding dengan ahli tahap dewa sejati. Baik Mou Ji maupun Zuku, mereka berdua jauh lebih kuat darinya. Terlebih lagi, Mou Ji ini berada di tahap mortal ekstrim dan tahap bumi ekstrim. Ini adalah tahap yang diimpikan oleh banyak kultivator. Bahkan jika seseorang dapat mencapai salah satu alam ekstrim, ia akan dianggap sebagai jenius tertinggi. Namun, Mou Ji berhasil mencapai keduanya. Nong Sui tidak suka berbincang dengan kultivator lainnya sehingga dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada sebagian besar dewa duniawi. Hanya saja dia harus bersaing dengan Mou Ji dan Zuku, jadi wajar saja dia mendapat pukulan telak. Mou Ji menatap Zuku dan pada saat yang sama, dia menyampaikan pesan kepada Nong Sui, teman Dao Nong, kekuatan orang ini jelas bukan pada tahap abadi duniawi tapi jelas pada tahap abadi bumi. Akan tetapi, jika dia ingin kita berdua tetap berada di sini hari ini, dia masih sedikit kurang. Dengarkan aku. Begitu aku mulai bertarung dengannya, kau harus segera melarikan diri. Menuju ke barat dengan kecepatan tinggi. Aku akan segera tiba di sisimu dan membawamu. Ingatlah untuk tidak melawan dan jangan berpikir untuk membantuku. Setelah Mou Ji menyelesaikan kalimatnya, tongkat Tianji miliknya berubah menjadi lapisan bayangan tongkat yang menyapu ke arah suku. Jadi bagaimana jika anda seorang abadi di bumi? Lupakan saja tentang menahanku, Mou Ji. 378. Tepat saat Mou Ji mulai bergerak, Nong Sui berbalik dan pergi. Dia memilih untuk percaya pada Mou Ji. Sekalipun dia berada di tahap keabadian duniawi level 3, di hadapan suku, dia memang tak berdaya. Melihat Mou Ji benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerangnya, suku tertawa marah. Dia pernah melihat orang sombong sebelumnya, tetapi sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang sombong seperti Mou Ji. Tidak peduli seberapa kuat Mou Ji, seekor semut dewa sejati benar-benar berani menyerangnya. Kita harus tahu bahwa dia mampu membunuh seorang dewa bumi tingkat dasar ketika dia berada di tahap dewa bumi tingkat menengah. Sekarang setelah dia berada di tahap dewa bumi tingkat dasar, bahkan dewa bumi tingkat lingkaran besar tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Bagaimana mungkin seorang dewa sejati berani menyerangnya? Suku bahkan tidak repot-repot mengeluarkan harta ajaibnya saat ia menyerang Tian Ji Pol milik Mou Ji. Ledakan, bayangan tongkat Mou Ji secara otomatis menghilang di depan suku. Suku membuka telapak tangannya dan meraih ke arah Mou Ji. Energi unsur yang kuat membentuk ruang besar mengunci Mou Ji di dalamnya. Jika Mou Ji memiliki saluran roh, dia akan merasa bahwa semua saluran rohnya telah berhenti bekerja. Suku sangat percaya diri dalam genggamannya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Mou Ji hanya berada di tahap dewa sejati, bahkan jika Mou Ji berada di tahap abadi duniawi, dia tidak akan dapat mengedarkan energi unsurnya. Genggamannya akan langsung menghancurkan sebagian energi spiritual di sekitarnya, menyebabkan lawannya tidak dapat mengedarkan energi unsurnya dan saluran rohnya akan tersumbat. Sayangnya, targetnya salah. Mou Ji memang seorang kultifator tahap dewa sejati level 10, tetapi dia tidak memiliki satu pun saluran roh di tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual atau roh primordial. Alasan mengapa dia bisa berkultifasi adalah karena dia telah membuka meridiannya. Suku hampir yakin bahwa Mou Ji akan jatuh ke telapak energi unsurnya. Tak lama kemudian, ia merasa ada sesuatu yang salah. Seutas niat membunuh benar-benar muncul tanpa suara di belakang kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap ruang dan jauh lebih kuat dari Mou Ji, ia tidak akan mampu mendeteksi seutas niat membunuh ini. Pada saat itu, sosok Zuku dengan paksa mundur puluhan meter saat dinding energi elemental menghalangi niat membunuh itu. Ledakan, tongkat Tianji milik Mou Ji menghantam dinding energi elemen. Mou Ji segera tahu bahwa serangannya berikutnya meleset. Semenjak Mou Ji memahami kutub berikutnya bayangan kutub Nirvana, ini adalah pertama kalinya dia gagal. Terakhir kali dia bertarung melawan Gong Yejian, dia juga pernah meleset satu kali dengan serangan berikutnya. Namun, Mou Ji yakin bahwa keberuntunganlah yang membuat Gong Yejian dapat lolos saat hendak menyerang. Lagipula, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi orang itu. Namun, Zuku ini hanya menghindar setelah Mou Ji menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan merasakan serangan berikutnya. Meski begitu, serangan berikutnya tidak efektif. Mou Ji bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia membuka tangannya dan jaring petir melesat keluar. Pada saat yang sama, sosoknya menghilang dari posisi semula. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Terus bertarung sama saja dengan mencari kematian. Boom! Begitu Mou Ji menghilang, cahaya tajam menghancurkan bayangan Mou Ji hingga berkeping-keping. Pada saat berikutnya, jaring petir Mou Ji menangkap Zuku. Kaka! Setelah beberapa suara retakan, sosok Zuku muncul di udara. Jaring petir Mou Ji hanya membakar sebagian rambutnya, dan bahkan tidak meninggalkan lipatan sedikitpun pada pakaiannya. Hal ini dikarenakan jaring petir milik Mou Ji sama sekali tidak mampu menembus energi unsur pelindung milik Zuku. Saat ini, wajah Zuku sangat jelek. Baru saja, dia tiba-tiba menyerang, tetapi dia bahkan tidak berhasil melukai sehelai rambut pun di tubuh Mou Ji. Ini membuatnya sangat tidak senang. Sosok Zuku melintas dan dia pun menghilang dari posisi semula. Arah yang dia tuju sama persis dengan arah menghilangnya Mou Ji. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik kultivasi macam apa yang sedang dikultivasikan Mou Ji? Keterampilannya sendiri harus diketahui bahwa keterampilan yang dia gunakan sekarang adalah sesuatu yang bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya tidak akan mampu lolos dari pembatasan saluran roh mereka. Nong Su Yi, yang sedang berusaha melarikan diri, tiba-tiba merasa ada orang lain di sampingnya. Sebelum dia sempat bereaksi, orang itu sudah mencengkramnya dan menghilang dari posisi semula. Untungnya, Mou Ji sudah memberitahunya tentang hal itu. Meskipun dia terkejut karena Mou Ji benar-benar tahu cara berteleportasi, dia masih bisa tetap tenang. Mou Ji menyapu Nong Su Yi dan terus berteleportasi. Zuko, yang mengejar dari belakang, memasang wajah mengejek dan dingin. Metode teleportasi terus-menerus Mou Ji memang sesuatu yang tidak bisa ia kejar untuk sementara. Namun, tidak peduli seberapa kejamnya Anda, Anda tidak dapat menggunakan metode seperti teleportasi terus-menerus. Sekalipun dia tidak tahu cara berteleportasi, dia tahu betapa besar energi unsur dan kemauan spiritual yang terkuras. Namun, setelah dua jam, raut wajah Zuko berubah. Ia justru merasa jarak antara dirinya dan Mou Ji semakin menjauh. Dia hanya bisa mengandalkan reak spasial yang diciptakan oleh teleportasi Mou Ji untuk menemukan arah menghilangnya Mou Ji. Orang bisa membayangkan bahwa begitu jarak antara dia dan Mou Ji mencapai batas tertentu, dia akan kehilangan reak spasial. Begitu dia kehilangan reak spasial, dia tidak akan bisa lagi melacak Mou Ji. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun Mou Ji berada di tahap fana ekstrim dan tahap bumi ekstrim, serta energi unsurnya jauh lebih besar daripada orang kebanyakan, menerus berteleportasi selama dua jam. Energi unsur sakit macam apa ini? Mou Ji tahu bahwa selain terus menerus berteleportasi, dia benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri dari Zuku. Bukan karena kecepatan teleportasi berkelanjutannya lebih cepat dari Zuku, tetapi karena jejak yang ditinggalkannya setelah teleportasinya adalah yang paling sulit dilacak. Jika Zuku ingin mengejarnya, dia harus menggunakan reak spasial yang diciptakan oleh teleportasi Mou Ji untuk menentukan lokasi Mou Ji. Dengan cara ini, jarak antara Mou Ji dan Zuku hanya akan bertambah besar. Kenyataan membuktikan bahwa dia tidak salah, jarak antara dirinya dan Zuku semakin melebar. Akhirnya, Zuku bahkan tidak berada dalam jangkauan kehendak spiritualnya. Mou Ji tidak santai saat dia terus berteleportasi terus-menerus. Tingkat kultifasinya terbatas, ia hanya bisa berteleportasi sekitar 30 meter setiap kali. Bagi Mou Ji, ini sudah cukup. Adapun pendapat Zuku yang mengatakan bahwa teleportasi akan menguras energi unsur dan kemauan spiritualnya, dan Mou Ji akan segera kelelahan, mungkin hal itu berguna bagi orang lain, tetapi sama sekali tidak berguna bagi Mou Ji. Mou Ji memiliki lautan kesadaran yang besar, dan juga sebuah danau elemen ungu. Dia bisa berteleportasi terus-menerus selama setengah hari. Selama setengah hari, dia telah meninggalkan Zuku. Mou Ji yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan seorang ahli dewa bumi, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengejarnya jika dia ingin melarikan diri. Dua jam kemudian, Mou Ji tidak lagi berteleportasi, tetapi berganti ke teknik melarikan diri dari angin. Setelah terus-menerus melakukan perjalanan selama satu hari, ia mengeluarkan kapal terbangnya. Kau benar-benar lolos dari tangan Zuku. Nong Suyi mendarat di kapal terbang Mou Ji dengan wajah penuh keterkejutan. Di dalam hatinya, Zuku adalah sosok yang seperti dewa. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Zuku. Sekarang Mou Ji baru berada di tahap dewa sejati, dia mampu lolos dari kejaran Zuku, dan bahkan membawanya keluar. Betapa mengejutkannya ini. Mou Ji menggelengkan kepalanya. Meskipun tingkat kultifasi Zuku jauh lebih tinggi darinya, baginya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Apakah lolos dari tangan orang lain sangat mengesankan? Aku curiga ada masalah dengan teknik kultifasimu. Zuku mungkin bisa menemukan kita berdasarkan teknik kultifasimu. Setelah Mou Ji bertemu Zuku, dia tahu bahwa orang ini pasti orang yang ambisius. Jika dia ingin melawan Zuku sendirian, dia bisa melupakannya dalam waktu singkat. Nong Suyi tidak membantah dan mengangguk, kau benar. Memang ada masalah dengan teknik kultifasiku. Kenyataannya, semua pengikut sekter rusak memiliki masalah dengan teknik kultifasi mereka. Ulurkan tanganmu padaku. Mou Ji mengulurkan tangannya sekali lagi. Nong Suyi tidak menolaknya. Sebenarnya, dia tidak peduli apakah Mou Ji menyelamatkannya atau tidak. Alasan mengapa dia mendengarkan saran Mou Ji untuk melarikan diri adalah karena dia tidak ingin mendarat di tangan Zuku. Dia juga tahu bahwa Mou Ji ingin memeriksa teknik kultifasinya. Terhadap orang yang akan mati, dia tidak akan keberatan apapun yang dilakukan Mou Ji. Mou Ji berbeda dari yang lain karena ia memiliki saluran penyimpanan roh. Ia dapat menggunakan kehendak spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya untuk memasuki saluran roh Nong Suyi. Mou Ji tidak begitu ahli dalam hal saluran roh seperti halnya dalam hal Meridian. Akan tetapi, pemahamannya tentang Meridian jauh melampaui orang kebanyakan. Ada perbedaan antara saluran roh dan Meridian, tetapi perbedaannya hanyalah pada cara terbentuknya. Hanya dalam waktu setengah dupa, kehendak spiritual Mou Ji mendeteksi adanya masalah dengan energi spiritual yang beredar di saluran roh Nong Suyi. Energi spiritual ini tampak sangat murni tetapi sebenarnya mengandung sejenis saripati obat. Dari sudut pandang Mou Ji, ini seharusnya ditinggalkan oleh pil pembentukan saluran roh yang disebutkan Nong Suyi. Teknik kultivasi sekte hancur seharusnya belum lengkap. Zuku menggunakan pil pembentukan saluran roh untuk menyempurnakan tekniknya, dan pada saat yang sama, menggunakan metode ini untuk mengendalikan orang-orang di sekte hancur. Selama seseorang mengolah teknik kultivasi sekte rusak, mereka perlu mengonsumsi pil pembentukan saluran roh. Semakin banyak pil pembentukan saluran roh yang dikonsumsi, semakin besar ketergantungan mereka pada sekte rusak. Saat memikirkan hal ini, Mou Ji tiba-tiba berkata, Teman Dao Nong, aku punya cara untuk menghilangkan kebutuhanmu akan pil pembentukan saluran roh. Namun, setelah membuangnya, Anda mungkin mati, atau bahkan kehilangan seluruh kultivasi Anda. Nong Suyi sama sekali tidak senang saat dia berkata dengan nada sedih, Jika kamu ingin menggunakan energi unsur untuk memaksa energi pil keluar dari saluran rohku, maka lupakan saja. Sebab semua orang yang mencoba melakukannya sudah meninggal. Selama seseorang mengolah teknik kultivasi sekte rusak, energi pil dari pil pembentukan saluran roh akan tetap berada di saluran roh selamanya, dan tidak akan ada cara untuk menghilangkannya. Mou Ji tersenyum tipis. Orang lain mungkin tidak punya cara, tetapi itu tidak berarti dia tidak punya cara. Pada kenyataannya, energi pil di saluran roh Nong Suyi mirip dengan jejak kehendak spiritual sekte rusak. Jejak kehendak spiritual sekte rusak dapat dihancurkan olehnya menggunakan hati cendekiawannya. Dengan mengonsumsi pil pembentukan saluran roh juga bisa dihancurkan olehnya. Satu-satunya masalah adalah, setelah dia menghancurkan energi pil di pil pembentukan saluran roh, apa yang akan dilakukan Nong Suyi? Ini karena tanpa teknik kultivasi baru, tubuh Nong Suyi pasti akan dibakar oleh teknik kultivasi sekte rusak. Bisakah kau memberitahuku tentang teknik kultivasi sekte rusak? Mou Ji tiba-tiba bertanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master yang telah membuka meridiannya, dan bahkan menciptakan teknik mortal abadi untuk kultivasi terbalik. Siapa yang bisa yakin bahwa dia tidak dapat membantu Nong Suyi mengolah teknik tersebut? Baiklah, Nong Suyi tidak ragu-ragu saat dia mulai menjelaskan teknik kultivasi sekte rusak. Pada saat yang sama, Gunung Raja Bintang. Penguasa Bintang Gunung Raja Bintang Mou Ji tidak ada di sana. Klan Yan dan Klan Xia telah dimusnahkan. Terlebih lagi, Kepala Ola-Ola Wu Siang belum kembali dari angkasa. Kepala Ola-Ola Api Bintang Chu Feng Yi dan Kepala Ola-Ola Jejak Bintang Wu Lingzi keduanya telah meninggal. Pada saat ini, selain beberapa tetua dan pembela, hanya empat Kepala Ola, termasuk Susuan, yang masih hadir. Bahkan satu Kepala Ola dari Klan Yan belum kembali ke Gunung Raja Bintang. Sekte Broken hanyalah Sekte Pembunuh. Gunung Raja Bintangku selalu menutup mata terhadap mereka. Sekarang, mereka benar-benar berani mengeluarkan perintah pencarian untuk penguasa bintang Gunung Raja Bintang kita. Apa yang dikatakan berbagai Kepala Ola dan Tetua tentang ini? Saat Susuan berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, dia sangat marah pada Sekte Broken yang kecil itu. Saat dia mendengar berita ini, dia masih berada di Universal Hall. Setelah memastikan bahwa penguasa bintang Gunung Raja Bintang sedang dikejar oleh Sekte Rusak, Susuan segera mengumpulkan semua orang kembali ke Gunung Raja Bintang. Sekte yang rusak telah secara terbuka mengeluarkan perintah pencarian untuk Star-Lord dari Gunung Raja Bintang. Sejak kapan Gunung Raja Bintang jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan seperti itu? Sebenarnya ada seseorang yang berani mengeluarkan perintah pencarian untuk Star-Lord. Selain itu, itu adalah Sekte Pembunuhan yang meragukan. Ini benar-benar keterlaluan. 379 Apa lagi yang bisa dikatakan? Mari kita singkirkan Sekte Rusak dari muka Zensing. Saya sudah lama tidak menyukai Sekte ini. Setiap kali Zensing dalam bahaya, saya tidak pernah melihat mereka mengirim satu orang pun untuk membantu Zensing. Sekarang, mereka bahkan mengeluarkan perintah pencarian untuk Star-Lord dari Star-King Mountain kita. Jika kita tidak membasmi Sekte ini, Star-King Mountain kita tidak perlu ada lagi, kata seorang pemuda berambut emas dengan kasar. Ini adalah kepala aula dari aula ke-9 Star-King Mountain, aula pengamatan bintang, Luo Yuchen. Dia berada di tahap abadi duniawi level 4 dan awalnya adalah salah satu anak buah Chitong. Sebenarnya, dia sudah mengusulkan untuk memusnahkan Sekte Broken yang tersembunyi bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja, Star-Lord Chitong yang asli selalu percaya bahwa ada alasan dibalik keberadaan Sekte Broken yang tersembunyi. Jadi, usulannya selalu dikesampingkan. Sekarang Sekte Rusak telah muncul lagi dan bahkan ingin menangkap secara terbuka penguasa Gunung Raja Bintang yang baru, Mohuji, hal ini benar-benar membuatnya marah. Saya setuju dengan perkataan Hall Master Luo. Gunung Star-King kita mengendalikan jutaan kultifator di Zensing. Sekte Broken belaka berani bersikap sombong seperti itu. Mereka hanya mencari kematian, Yan Zhe setuju tanpa ragu-ragu. Saat tiga kepala aula tampil keluar, para penjaga dan tetua lainnya juga tampil keluar, menyatakan keinginan mereka untuk menghancurkan Sekte Rusak. Dia pasti tidak akan membiarkan Sekte Rusak bersikap begitu sombong di Zensing. Su Suan mengangguk. Sejak Mohuji menghancurkan dua dari tiga klan besar, kekompakan Gunung Raja Bintang meningkat pesat. Bahkan, kekompakannya lebih hebat daripada saat kesepuluh ketua aula masih ada. Meskipun kepala balai keluarga Mohu, Gu Kiao, ada di sini, dia sudah tenang setelah kemunduran keluarga Yan dan keluarga Xia. Dalam keadaan normal, yang harus dia lakukan hanyalah mendukung mereka. Gunung Raja Bintangku harus bersatu. Kali ini, aku nyatakan bahwa Gunung Raja Bintang akan mengerahkan segenap tenaga. Dimanapun Sekte Rusak bersembunyi, kami akan mencabut Sekte Rusak dan tidak akan membiarkan apapun lepas begitu saja. Su Suan berdiri dan berkata dengan tegas. Tunggu, sebuah suara yang agak tua menyelak kata-kata Su Suan. Ketika Su Suan dan yang lainnya melihat bahwa orang yang berdiri adalah Qi Huo, R, mereka semua menjadi tenang dan menunggu Qi Huo, R berbicara. Bagaimanapun juga, Qi Huo, R adalah orang nomor satu di sisi Star Lord Qi Tong yang lama. Terlebih lagi, dia baru saja membantu Star Lord Mowuji yang baru untuk menghancurkan klan Xia. Terlebih lagi, kultifasi Qi Huo, R juga berada di tahap abadi duniawi level 5. Meskipun dia tidak memimpin pasukan, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Qi Huo, R. Saya sarankan kita cari Star Lord dulu. Mengenai masalah pemusnahan Sekte Rusak, sebaiknya kita tunda sampai kita temukan Star Lord, nada bicara Qi Huo, R lembut tapi ada sedikit kesungguhan di dalamnya. Su Suan langsung mengernyitkan dahinya dan berkata dengan tidak senang, Manajer Qi, Star Lord Mowu adalah Star Lord terkuat dalam sejarah Zensing, dan bahkan merupakan Star Lord paling berbakat. Saya yakin Anda telah melihat papan Raja Fana dan papan Raja Bumi di Gunung Raja Bintang. Sejak kedua peringkat ini dibuat, berapa banyak pakar yang muncul di Zensing. Star Lord Mowu dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam sejarah yang menduduki papan Raja Fana dan papan Raja Bumi. Terlebih lagi, Star Lord Mowu menduduki peringkat 2 di papan Universal. Sekarang setelah Star Lord Mowu akhirnya setuju menjadi Star Lord Gunung Raja Bintang kita, jika kita membiarkan para ahli Sekte Rusak mengepung dan membunuhnya, apa gunanya Gunung Raja Bintang kita? Bukan hanya Su Suan, bahkan yang lain pun menatap Chi Huo, R. dengan tidak senang. Semua orang di sini punya pikiran yang sama, Manajer Mowu Ji adalah orang pertama yang ingin membasmi Sekte Rusak. Dia tidak hanya tidak mendukungnya, dia bahkan menolaknya. Apa gunanya Star Lord untuk Manajer seperti itu? Chi Huo, R. menghela nafas dan berkata, semua orang hanya tahu satu hal, tetapi tidak yang lain. Izinkan saya bertanya kepada semua orang, seberapa banyak yang diketahui semua orang tentang Sekte Rusak? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang kepala Sekte-Sekte Rusak? Mendengar kata-kata Chi Huo, R., semua orang terdiam. Sebuah Sekte kecil seperti Sekte Rusak, tidak ada seorang pun yang peduli tentangnya, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mencoba memahaminya. Itu hanya Sekte pembunuhan kecil, Star King Mountain dapat memusnahkannya kapan saja mereka mau. Chi Huo, R. menghela nafas lagi, semua orang mengira kalau Sekte Terkuat di Zen Sing seharusnya adalah Gunung Raja Bintangku, kan? Benar saja, Gunung Raja Bintangku memang pemimpin Sekte Rusak, tapi Sekte Terkuat di Zen Sing bukanlah Gunung Raja Bintangku. Semua orang, termasuk Susuan, menatap Chi Huo, R. dengan bingung. Apakah dia berbicara omong kosong? Meskipun Gunung Raja Bintang memiliki banyak konflik internal, gunung itu tetap merupakan Sekte nomor satu di Zen Sing. Sejak kapan Gunung Raja Bintang bukan Sekte nomor satu di Zen Sing? Setelah beberapa saat, Susuan berdiri, menangkupkan tinjunya ke arah Chi Huo, R. dan berkata, Manager Chi, tolong bimbing saya. Meskipun tingkat kultivasi Chi Huo, R. tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan semua orang di sini, Chi Huo, R. memang memenuhi syarat untuk membimbing mereka. Namun, Chi Huo, R. memang bisa membimbing mereka. Chi Huo, R. adalah yang tertua di sini, dan penguasa Bintang yang diikutinya bukan hanya Chi Tong dan Wu Ling Xi. Bahkan sebelum Chi Tong, dia telah mengikuti seorang Star Lord sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa di benua Zen Mo, akan sangat sulit menemukan seseorang yang lebih tua dari Chi Huo, R. Suara tua Chi Huo, R. melanjutkan, dahulu kala, Zen Sing memiliki dua sekte besar. Saat banyak orang bertanya-tanya apakah kedua sekte ini adalah sekte patah dan gunung Raja Bintang, Chi Huo, R. berkata, salah satu dari kedua sekte ini disebut sekte Tianji. Sekte Tianji mewarisi kehendak surga, dan menguasai teknik Dao yang tak tertandingi. Kepala sekte Tianji Xi adalah pahlawan di generasinya, dan kekuatannya sangat tinggi. Semua orang saling memandang, sekte apakah sekte Tianji itu? Tidak ada yang pernah mendengarnya sebelumnya. Karena tidak seorang pun pernah mendengarnya sebelumnya, mereka tentu harus terus mendengarkan penjelasan Chi Huo, R. Sekte lainnya disebut sekte Dao Reinkarnasi. Kenyataannya, sekte ini tidak lebih lemah dari sekte Tianji. Selain itu, sejarah sekte Dao Reinkarnasi bahkan lebih panjang dari sekte Tianji. Sekte Tianji baru bangkit setelah Tianji Xi. Setelah itu, ketika sekte Tianji dan sekte Dao Reinkarnasi bertarung memperebutkan peralatan abadi, kepala sekte Tianji, Tianji Xi membunuh jenius paling menonjol dari sekte Dao Reinkarnasi, kepala sekte Zunanshan, dan mencuri peralatan abadi tersebut. Ketika mereka mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Peralatan abadi, ini adalah barang legendaris. Konon katanya ini milik dunia abadi. Bahkan di dunia abadi, itu adalah eksistensi yang legendaris. Meskipun ada banyak dewa duniawi di sini, semua orang tahu bahwa mereka disebut dewa duniawi, tetapi kenyataannya, mereka berada jauh di luar keabadian sejati. Menyebut mereka sebagai dewa duniawi hanyalah bentuk penghiburan. Ini karena 90 persen orang yang berkultivasi hingga ke tahap dewa duniawi akan mencapai batas mereka, dan merasa sulit untuk maju, apalagi menembus kehampaan. Mereka tidak menyangka bahwa peralatan abadi akan muncul di Zenshin, dan bahkan ada dua sekte yang memperebutkannya. Pada saat ini, semua orang menjadi tenang saat mendengarkan kata-kata Chi Huo, R. Setelah Zunanshan terbunuh, Tian Ji Zi tidak membiarkan sekte Dao Reinkarnasi pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, sekte Tian Ji telah menderita terlalu banyak kerugian di tangan sekte Dao Reinkarnasi. Sekte nomor dua Zenshin, sekte Dao Reinkarnasi, benar-benar hancur begitu saja. Ketika Chi Huo, R. sampai pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya, jika Tian Ji Zi adalah orang yang jujur, maka itu akan baik-baik saja. Namun, Tian Ji Zi tidak jujur. Dia melepaskan seorang pelayan wanita di samping Zunanshan. Pelayan perempuan itu sudah mengandung darah daging Zunanshan. Ketika mereka mendengar ini, beberapa orang menduga bahwa sekte Tian Ji seharusnya dihancurkan oleh keturunan Zunanshan. Ini karena mereka belum pernah mendengar tentang sekte Tian Ji ini. Pelayan perempuan itu menyembunyikan identitasnya dan melahirkan darah daging Zunanshan. Dia menamainya Zufu. Zufu punya dua niat, satu untuk mereformasi sekte Dao Reinkarnasi, dan yang lainnya adalah membalas dendam atas kematian Zunanshan. Bakat Zufu itu luar biasa. Dalam keadaan di mana ia tidak memiliki sumber daya kultivasi, ia berhasil berkultivasi menjadi ahli tingkat puncak hanya dalam beberapa ratus tahun. Tepat pada saat ini, sebuah peristiwa tak terduga terjadi di Benua Hilang. Peristiwa itu menyebabkan para elit Benua Hilang musnah. Mereka yang selamat diam-diam melarikan diri dari Benua Hilang dan menuju Benua Zenmo. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa sekte Tian Ji milik Chi Huo, Er dan sekte Dao Reinkarnasi keduanya berada di Benua yang hilang. Meskipun kultivasi Zufu sangat tinggi, dia tidak bisa lari dari takdirnya. Bahkan hukum Benua Hilang pun hancur. Tentu saja, dia tidak bisa lari dan kehilangan kultivasinya. Meski begitu, ia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan selamat. Sekalipun dia pernah menjadi ahli tahap bumi abadi lingkaran besar yang hampir berhasil menembus kehampaan, tanpa kultivasi, dia hanya bisa bersembunyi dan bertahan hidup di dunia fana. Zufu mulai berkultivasi sejak dia lahir. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Setelah dia kehilangan kultivasinya, agar tidak terungkap kenyataan bahwa dia pernah menjadi seorang kultivator, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga melakukan pekerjaan kasar. Namun, dia tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya menginginkan seorang putra dan mewariskan semua warisannya kepada putranya. Hanya saja setelah dia kehilangan kultivasinya, bahkan kemampuannya untuk bereproduksi pun menghilang. Beruntungnya, ia memiliki umur yang panjang. Dengan demikian, ia berhasil bertahan hidup selama ribuan tahun. Tahun-tahun ini, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Paling tidak, dia menemukan buah pembentukan embryo. Tepat saat hidupnya hampir berakhir, ia bertemu dengan seorang wanita fana dengan akar spiritual tingkat puncak. Wanita itu tidak hanya menggunakan tangannya sendiri untuk menopangnya, ia bahkan melahirkan seorang putra dengan bantuan buah pembentukan embryo. Zufu mewariskan semua ilmunya kepada putranya. Bakat putranya bahkan lebih hebat darinya. Kudengar putranya bahkan menemukan buku rahasia tertinggi Dao Reinkarnasi di reruntuhan Sekte Dao Reinkarnasi. Saat putranya baru berusia tujuh tahun, masa hidup Zufu habis dan dia meninggal. Ketika susuan mendengar ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia yakin Chihuo, R tidak akan mengatakan hal-hal ini tanpa alasan. Karena Chihuo, R mengatakannya, maka pasti ada alasannya. Manager Chi, siapa nama putra Zufu? Mata keru Chihuo, R tampak berbinar sesaat. Seketika, matanya meredup, putranya bernama Zuku. Setelah Zuku berkultivasi ke tahap Yuan Dan, dia pergi untuk memusnahkan Sekte Tianji yang sudah merosot. Manager Chi, tidak peduli seberapa merosotnya Sekte Tianji, seharusnya itu bukan sesuatu yang bisa dimusnahkan oleh seorang kultivator tahap Yuan Dan, kan? Yan Z bertanya dengan ragu. Chihuo, R mengangguk, kau benar. Namun, ini hanya berlaku untuk orang lain. Tidak berlaku untuk Zuku. Ketika Zuku berada di tahap akhir Yuan Dan, dia sudah mampu membunuh kultivator tahap Trulay. Semakin kuat dia, semakin kuat pula kemampuannya untuk melompati level. Dia sangat kuat. Seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Zuku, Chihuo, R hanya bisa menggunakan kata sangat kuat untuk menggambarkannya. Setelah jeda sebentar, Chihuo, R melanjutkan, tahun itu, Zuku masih muda. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Tianji masih memiliki cabang. Setelah dia membunuh semua orang di Sekte Tianji, dia mengambil peralatan abadi itu. Kemudian, dia kembali untuk membunuh semua manusia di tempat dia dan ibunya tinggal. Dia bahkan tidak meninggalkan seorang bayi pun. Kenapa? Susuan bertanya dengan heran. Chihuo, R menjawab, meskipun dia dan ibunya menerima bantuan dari tetangga mereka untuk bertahan hidup, mereka juga dipermalukan oleh banyak orang. Namun, ia menganggap hal ini sebagai penghinaan. Ia merasa bahwa manusia-manusia ini telah menodai eksistensinya. Baik mereka yang membantunya maupun mereka yang mempermalukannya, ia membunuh mereka semua. Kejam sekali, meskipun para pembudidaya di sini tidak terlalu peduli pada manusia, mereka tetap tidak akan bisa membunuh manusia yang membantu mereka. Setelah itu, dia meninggalkan benua hilang dan datang ke benua Zenmo. Dia dengan cepat memantapkan dirinya dalam aliansi pembunuh dan akhirnya menjadi kepala sekte. Saya yakin semua orang sudah menduga bahwa dia adalah kepala sekte-sekte rusak, suku. Suara Chihuo, R sedikit pucat. 380. Orang yang kejam sekali, Gunung Raja Bintang kita harus melenyapkannya, kata Yan Zhe segera. Tidak hanya Yan Zhe, yang lain juga ingin menghancurkan sekte rusak dan membunuh suku. Jadi bagaimana jika suku berasal dari sekte Dao Reinkarnasi yang dulunya merupakan sekte besar di Zensing? Siapapun yang berani memprovokasi Gunung Raja Bintang akan dibunuh juga. Chihuo, R menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, aliansi pembunuh benua Zen Mo pada awalnya hanyalah hamparan pasir lepas. Siapapun dapat mengambil alih misi pembunuhan. Setelah suku memasuki aliansi pembunuhan, dia hanya menggunakan waktu satu tahun untuk mengendalikan seluruh aliansi. Adapun metode apa yang digunakannya, tidak seorang pun tahu. Saya hanya akan memberitahu Anda beberapa fakta. Ketika Chihuo, R sampai pada titik ini, dia sengaja berhenti. Ketika perhatian semua orang tertuju padanya, saat itu, pasir kuning tua dari benua Zen Mo dibunuh olehnya. Perkataan Chihuo, R bagaikan sebuah bom yang dilemparkan ke dalam danau yang tenang, memercikkan kabut ke udara. Tidak banyak orang di sini yang tidak mengenal Old Yellow Sand. Bahkan, nama panggilannya yang sebenarnya adalah Old Yellow Sand Monster. Dia adalah seorang ahli yang bertindak sesuai kodratnya dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Selama dia menyukainya, dia melakukannya tanpa alasan apapun. Terlebih lagi, keterampilan sihir pasir kuningnya sebanding dengan seni sakral. Di Zensing, hampir tidak ada lawan baginya. Pada saat yang sama, ia adalah seorang ahli abadi bumi sejati. Dapat dikatakan bahwa kultivasinya sangat tinggi. Zuku benar-benar bisa membunuh seorang ahli dewa bumi. Mungkinkah Zuku juga seorang dewa bumi? Steward Chi, mungkinkah informasi ini salah? Old Darling Yellow Sand telah menghilang seratus tahun yang lalu. Jika Zuku mampu membunuh Old Darling Yellow Sand, mungkinkah Zuku sudah menjadi dewa bumi seratus tahun yang lalu? Susuan bertanya dengan ragu. Chi Huo R. menghela nafas. Aku juga berharap berita ini palsu. Aku bahkan berharap Zuku sudah menjadi dewa bumi seratus tahun yang lalu. Faktanya, ini sepenuhnya benar. Terlebih lagi, ketika Zuku membunuh pasir kuning tua yang patuh, dia hanya berada di tahap abadi duniawi menengah. Semua orang menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, mereka mengerti maksud Chi Huo R. Seratus tahun yang lalu, jika Zuku mampu membunuh iblis pasir kuning dengan kultifasi tahap abadi duniawinya, meskipun itu mengerikan, itu masih dalam jangkauan kendali. Lagipula, membunuh seseorang dengan level yang sama bukanlah hal yang terlalu menakjubkan. Namun seratus tahun yang lalu, Zuku berada di tahap abadi duniawi menengah dan membunuh bocah tua abadi duniawi pasir kuning. Sekarang setelah seratus tahun berlalu, bukankah tingkat kultifasi Zuku akan lebih tinggi? Jika kekuatan Zuku mencapai tahap abadi duniawi, dengan kemampuannya membunuh musuh yang tingkatnya lebih tinggi, siapa di Zen Sing yang akan menjadi tandingannya? Apakah dia akan mengirim ahli Void Saterer untuk menghadapi Zuku? Chi Huo, R berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Bintang Chi secara pribadi menyaksikan Zuku membunuh pasir kuning tua yang patuh, dan pada saat itulah Raja Bintang mengetahui bahwa dia memiliki sebuah perlengkapan abadi. Setelah Dewa Bintang Chi naik ke tahap abadi bumi, dia pergi mencari Zuku sekali. Namun, dia hampir kehilangan nyawanya karena Zuku. Siapa yang tidak tahu kekuatan Chitong? Meskipun Gunung Raja Bintang memiliki banyak vaksi, tingkat kultifasi Chitong masih menjadi nomor satu di Gunung Raja Bintang. Olah penguasa Bintang menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa Chi Huo, R tidak mengizinkan semua orang berurusan dengan suku. Dia juga mengerti mengapa Chitong mengizinkan sekte rusak untuk berdiri dan mengapa sekte rusak begitu arogan. Orang bisa membayangkan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan yang dirasakan Star Lord Chitong ketika dia membuat keputusan seperti itu. Bukannya dia tidak ingin menghancurkan sekte rusak, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada kenyataannya, Star Lord Chitong selalu ingin menghasut kepala sekte broken sek untuk bertarung dengan Space Wolf King. Sayangnya, dia tidak pernah berhasil. Bukan hanya ketua sekte hancur, suku, yang kejam dan tak berperasaan, dia juga sangat licik. Di matanya, tidak ada hal yang harus atau tidak boleh dilakukan, yang ada hanya apa yang ia butuhkan. Setelah itu, Star Lord Chitong menyadari bahwa ia tidak dapat mencapai tujuannya, dan ia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menghancurkan suku dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia mulai mencari Star Lord berikutnya. Ketika Chihuo, R sampai pada titik ini, semua orang mulai mengerti. Tidak heran mengapa Chitong mengumumkan bahwa ia ingin mencari Star Lord berikutnya meskipun ia masih dalam masa puncaknya. Tidak heran mengapa Chitong tidak bersikap terlalu keras terhadap para jenius di Zensing. Sayangnya, Lei Hongji tidak berperasaan. Setelah mendapatkan beberapa keuntungan, dia langsung mengabaikan Chitong. Sebelum Chitong meninggal, ia mengangkat Mouji sebagai penguasa Bintang berikutnya. Selain bakat Mouji yang luar biasa, ia juga berharap Mouji dapat memimpin Gunung Raja Bintang untuk menekan suku dan menghidupkan kembali Zensing. Lalu apakah kita akan membiarkan Sekte Rusak memberi hadiah pada penguasa Bintang Gunung Raja Bintang kita? Seorang pembela Gunung Raja Bintang mengerutkan kening dan berkata, Chihuo, R tahu bahwa Mouji tidak ada di sana, jadi satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan di sini adalah Susuan. Dia menatap Susuan dan berkata, mari kita kesampingkan dulu hadiah Sekte Rusak untuk Star Lord. Master Aula Su, saya yakin hal terpenting saat ini adalah menemukan penguasa Bintang. Meskipun sang penguasa Bintang masih muda, dia sangat berpengalaman dalam menangani berbagai masalah dan metodenya tepat. Asal kita menemukan penguasa Bintang, kita semua akan mendengarkan instruksi penguasa Bintang. Susuan sepenuhnya setuju dengan kata-kata Chihuo, R. Dia telah menyaksikan pengalaman Mouji. Dari solitari Red Note dan kawan-kawan hingga mulut mereka, dia sudah tahu metode Mouji. Dari Mouji merebut Aula Universal, membunuh Xia dan Dao, hingga memusnahkan klan Xia dan klan Yan. Langkah-langkah itu tidak dilakukan setelah perencanaan, dan tidak ada kesalahan apapun di sepanjang jalan. Bahkan pengejaran Mouji oleh kepala Sekte Rusak, suku, dikagumi oleh semua orang. Setelah mendengar kehebatan suku, siapa yang tidak mengagumi Mouji? Di sini, tak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka tidak terluka oleh pengejaran suku. Namun, Mouji jelas tidak terluka. Kalau tidak, ketua aliansi Sekte Rusak tidak akan secara terbuka mengeluarkan hadiah untuknya. Baiklah, sekarang kita akan mengerahkan segenap upaya untuk menemukan sang penguasa bintang. Selama kita menemukan Star Lord, kita, Star King Mountain, akan melaksanakan perintah Star Lord tanpa syarat. Susuan segera memutuskan satu-satunya strategi yang dibahas dalam pertemuan ini. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata susuan. Zuku begitu kuat, jadi selain penguasa bintang, tidak ada orang lain yang bisa membuat keputusan. Semua orang di sini berada di tahap abadi duniawi. Apakah para abadi duniawi sangat kuat? Pimpinan Sekte-Sekte yang hancur telah berhasil membunuh seorang dewa duniawi seratus tahun lalu, jadi apa yang dapat dilakukan seorang dewa duniawi? Nong Suyi menatap kosong ke arah Mouji. Sudah enam hari berturut-turut. Setelah Mouji memeriksa saluran rohnya dan mendengarkan penjelasannya tentang teknik kultifasinya, dia terus menatap kosong sambil merenung, seolah-olah dia benar-benar ingin membantunya memecahkan masalah dalam teknik kultifasinya. Meskipun Nong Suyi ingin menyelam Mouji beberapa kali, dia takut mengganggu jalan pikirannya. Sebagai seorang kultifator, Nong Suyi sangat jelas bahwa jika seseorang begitu tenggelam dalam alur pemikiran yang rumit, akan sangat berbahaya bagi jiwanya jika tiba-tiba terganggu di tengah jalan. Keadaan Mouji saat ini jelas karena dia sedang tenggelam dalam tingkat perenungan jiwa yang mendalam. Nong Suyi menghela nafas karena dia tidak menyangka Mouji dapat menolongnya. Tidak perlu membicarakan Mouji, bahkan jika orang terkuat di Zensing ada di sini, selama dia bukan pencipta teknik kultifasi sekte rusak, dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini. Memodifikasi teknik kultifasi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan tingkat kultifasi yang tinggi. Ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam hal ini, dan seseorang perlu memiliki pemahaman mendalam tentang sumber kultifasi. Dua hari berlalu, Nong Suyi tidak memikirkan apakah Mouji dapat memecahkan masalah dalam teknik kultifasinya, tetapi dia khawatir suku dari sekte patah akan menemukan jalan ke sini. Pada saat ini, Nong Suyi tiba-tiba merasakan energi unsur di meridiannya menjadi kacau. Setelah itu, energi unsur yang kacau itu menjadi semakin panas, seolah-olah akan segera terbakar. Begitu saluran roh dinyalakan, itu akan menjadi siksaan yang tidak manusiawi. Tidak peduli seberapa kuat tekat seseorang, seseorang tidak akan mampu menahannya. Seluruh tubuh Nong Suyi mulai bergetar dan wajahnya memerah. Dia tahu waktunya sudah habis. Tanpa pil pembentukan saluran roh, pengorbanan diri dalam teknik kultifasinya tidak dapat dihentikan. Dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Waktu itu, Wan R sedang menjalankan misi dan tidak kembali tepat waktu. Dia tidak memiliki poin kontribusi, jadi dia tidak dapat mengumpulkan pil pembentukan saluran roh. Kali ini, Wan R tidak ada di sana, jadi dia juga tidak memiliki pil pembentukan saluran roh. Dia hanya bisa menyaksikan saluran rohnya terbakar dan terkoyak. Dia benar-benar ingin membangunkan Mouji dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun, saat melihat Mouji sedang berpikir keras, dia menahan keinginannya. Jika dia atau akan meninggal, kenapa repot-repot mengucapkan selamat tinggal? Mouji tiba-tiba membuka matanya. Ia terbangun karena gelombang panas. Seketika, dia melihat Nong Suyi yang tampak seperti terbakar. Wajah Nong Suyi memerah dan rambutnya sedikit terbakar. Mouji tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa teknik bakar diri sekte rusak milik Nong Suyi sedang beraksi. Dia segera meraih pergelangan tangan Nong Suyi dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu khawatir. Sirkulasikan energi spiritualmu dengan kuat dan ikuti arahanku untuk mengedarkan teknik ini. Ingatlah untuk mengikuti mantra sirkulasi dan metode yang saya bacakan. Nong Suyi bahkan tidak bisa bicara sekarang. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Seketika, dia merasakan energi spiritual Mouji memasuki saluran spiritualnya. Dia tidak ragu untuk mengedarkan energi spiritualnya sesuai dengan petunjuk Mouji. Pada saat yang sama, dia menghafal mantra sirkulasi yang dibacakan Mouji. Setelah satu kali sirkulasi, Nong Suyi menatap Mouji dengan kaget, ini teknik sirkulasi terbalik. Wajah Mouji memerah. Dia hanya tahu satu jurus ini. Teknik abadi-abadi miliknya dimodifikasi menggunakan teknik sirkulasi terbalik. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan teknik sirkulasi terbalik untuk memodifikasi teknik sekterusak. Untungnya, Nong Suyi tidak menyadari ekspresi canggung Mouji. Dia langsung berkata dengan heran, setelah satu teknik sirkulasi balik, pembakaran diri di tubuhku tampaknya sedikit melemah. Mouji menghela nafas lega. Nada suaranya juga menjadi lebih percaya diri saat dia berkata, kau tidak perlu khawatir. Ada total 95 saluran spiritual di tubuhmu. Aku hanya perlu membantumu memperbaiki 95 teknik sirkulasi terbalik. Dengan begitu, kau akan dapat sepenuhnya terbebas dari pembakaran diri energi spiritual. Kepercayaan diri Nong Suyi melambung tinggi. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk hidup. Setelah berhasil melakukan sirkulasi satu saluran roh demi satu saluran roh, dia menghafal mantra sirkulasi. Pengorbanan diri dalam tubuhnya telah lama menghilang. Namun, Nong Suyi semakin kesal. Betapa baiknya jika Wan R. masih hidup. Jika dia tahu ada solusi untuk teknik sekter rusak, dia akan sangat senang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.